Cersil api di bukit menoreh jilid 125. Bukankah kalian pernah melakukannya bagi senapati inga laga yang mempunyai kedudukan yang hampir sama? Raden Sutawijaya itu pun putra sultan di Pajang, meskipun putra angkatnya. Tetapi ia sangat baik dan seolah-olah tidak ada jarak dengan kami, berkata salah seorang gadis. Demikian pula Pangeran Benawa, sahut Agung Sedayu. Tetapi kalian memang lebih dekat dan sudah pernah melayankan hidangan kepada Raden Sutawijaya. Gadis-gadis itu masih saja berdebar-debar. Tetapi keterangan Agung Sedayu itu agak membuat hati mereka menjadi tenang. Jika benar seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu maka Pangeran Benawa tidak akan terlalu memperhatikan sikap dan unggah-ungguh mereka. Dalam pada itu, Agung Sedayu lah yang kemudian menanyakan, apakah mereka melihat Sekar Mirah? Baru saja keluar, jawaban dan wangi, mungkin ia berada di patahan, melihat anak-anak muda yang menyiapkan minuman. Agung Sedayu pun kemudian menyusul Sekar Mirah ke patahan di longkangan. Ternyata gadis itu memang berada di sana, memberikan beberapa petunjuk kepada anak-anak muda yang sedang membuat minuman. Ada sedikit yang ingin aku katakan, bisik Agung Sedayu. Sekar Mirah pun kemudian mengikutinya. Di balik longkangan, di sudut gandok yang sepi Agung Sedayu berkata, Aku akan pergi. Hi Sekar Mirah mengerutkan keningnya, bagaimana mungkin. Di sini kami sedang sibuk, SST, desis Agung Sedayu, ada pesan dari Pangeran Benawa. Sekar Mirah menjadi tegang. Kemudian ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh keterangan Agung Sedayu tentang pesan Pangeran Benawa lewat Suandaru. Barulah Sekar Mirah mengerti persoalannya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, siapakah yang akan pergi bersamamu Kakang? Mungkin di perjalanan kau tidak akan menjumpai kesulitan apapun. Tetapi di malam hari, kadang-kadang ada saja sesuatu yang harus kita perhitungkan. Agung Sedayu termangu-mangu. Katanya, menurut Pangeran Benawa, Suandaru dan guru sebaiknya tidak meninggalkan rumah ini. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bertanya, jadi dengan siapakah Kakang akan pergi? Aku tidak dapat memilih siapakah yang paling baik pergi bersamaku. Mungkin seorang pengawal yang paling baik menurut petunjuk Suandaru, atau barangkali gelagah putih saja. Apakah itu sudah cukup bertanya Sekar Mirah? Mungkin sudah cukup. Atau kedua-duanya. Gelagah putih dan seorang pengawal terpilih. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Hampir di luar sadarnya ia berkata, bagaimana jika aku saja ah, Agung Sedayu berdesah, kau diperlukan dalam kesibukan ini. Sekar Mirah mengangguk kecil. Ia sadar, bahwa ia harus membantu mempersiapkan jamuan yang dengan tergesa-gesa dilakukan oleh perempuan-perempuan di kademangan sangkal putung untuk menjamu tamu-tamu mereka, termasuk seorang pangeran dan seorang adip pati. Tetapi, Kakang harus berhati-hati, berkata Sekar Mirah, mudah-mudahan tidak ada apa-apa di perjalanan. Doakan saja Sekar Mirah. Aku sekarang akan segera pergi dengan diam-diam. Jangan berkata kepada siapapun, karena jika hal ini diketahui oleh satu orang saja, maka mungkin sekali akan segera tersebar sampai ke telinga salah seorang pengiring pangeran benawa. Bagaimana dengan seorang pengawal? Ia pun tentu akan bercerita kepada kawan-kawannya. Agung Sedayu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, jika demikian, aku akan pergi dengan gelagah putih saja. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Tetapi jika hal itu dikehendaki oleh pangeran benawa ia tidak dapat mencegahnya. Ia pun mengerti bahwa pangeran benawa sebenarnya sangat mengasihi kakak angkatnya di Mataram, seperti Raden Sutawijaya juga mengasihinya. Dalam pada itu, dengan diam-diam Agung Sedayu dan gelagah putih segera mempersiapkan kuda mereka. Melalui longkangan belakang, keduanya pergi dengan diam-diam. Jangankan para tamu, orang-orang sangkal putung sendiri tidak mengetahui bahwa keduanya telah meninggalkan halaman. Kita lewat jalan-jalan setapak, berkata Agung Sedayu yang mengenal sangkal putung seperti mengenal padukuhannya sendiri. Karena itu, maka ia pun dapat memilih jalan keluar tanpa melalui sebuah gardu penjaga ampun, meskipun kadang-kadang mereka justru harus menuntun kuda mereka. Demikianlah, ketika mereka sudah berada di luar padukuhan, maka kuda mereka pun segera berpacu. Dengan cepat mereka melintasi bulak-bulak dan padukuhan-padukuhan. Sejauh mungkin Agung Sedayu menghindari gardu-gardu yang dapat menghambat perjalanannya. Apalagi selama mereka masih berada di telah sangkal putung. Agung Sedayu harus dengan secepatnya mencapai Mataram. Kemudian dengan secepatnya pula kembali ke sangkal putung. Jarak antara sangkal putung dan Mataram memang cukup panjang, sehingga perjalanan itu merupakan perjalanan yang cukup berat jika menjelang pagi mereka haras sudah berada di sangkal putung kembali. Apalagi jika ada sesuatu yang dapat menghambat perjalanan mereka. Namun ternyata di perjalanan menuju ke Mataram, nampaknya mereka tidak menemui gangguan sesuatu. Meskipun jalan gelap dan kadang-kadang mereka masih harus melalui jalan di pinggir hutan, namun mereka tidak mendapat hambatan yang berarti. Dalam pada itu, di sangkal putung yang seolah-olah dengan tiba-tiba saja telah menyelenggarakan sebuah peralatan, telah menjadi sangat ramai. Kedemangan sangkal putung menjadi terang-benderang, apalagi halaman rumah Kiedemang yang penuh dengan obor di setiap sudut dan bagian dari kebun dan longkangan. Dalam kesibukan itu, tidak seorang pun yang menyadari bahwa Agung Sedayu tidak berada di halaman rumah Kiedemang itu, kecuali orang-orang tertentu yang memang berkepentingan. Anak-anak muda yang sibuk itu kadang-kadang memang ada yang bertanya, di mana Agung Sedayu? Tetapi Sekar Mirah selalu dapat mencari jawabnya. Jika ia berada di patahan ia mengatakan Agung Sedayu ada di pendapa. Tetapi jika anak-anak yang dari pendapa bertanya di mana Agung Sedayu, ia menjawab bahwa Agung Sedayu berada di sumur atau di longkangan. Namun bagaimanapun juga, Sekar Mirah menjadi berdebar-debar juga. Ia mengerti, betapa di malam hari. Meskipun sebagian besar jalan telah lapang dan rata, tetapi. Hutan-hutan seperti Tamakbaya, kadang-kadang masih merupakan daerah yang sangat mendebarkan. Bulak yang panjang dan kemudian jalan yang menembus daerah yang masih berhutan lebat, bahkan masih merupakan daerah jelajah para perampok dan penyamun. Terhadap satu-dua orang perampok dan penyamun. Sekar Mirah tidak perlu mencemaskan nasib Agung Sedayu. Tetapi jika sekelompok dari mereka bersama-sama mencegatnya di hutan Tamakbaya, maka hal itu akan dapat merupakan peristiwa yang gawat. Tetapi Agung Sedayu tidak mengalami sesuatu di perjalanan. Gelagah putih ternyata merupakan anak muda yang memang mempunyai kemampuan yang besar dan kemungkinan yang baik di masa mendatang. Di dalam gelapnya malam, ia mampu berkuda dengan cepatnya mengikuti Agung Sedayu. Ketika sekali mereka berhenti di pinggir kali opak, tidak nampak kesan kelelahan atau perasaan. Cemas pada gelagah putih. Ia pun dengan sigap kembali meloncat ke punggung kudanya yang telah sempat minum air sungai yang jernih dan beristirahat barang sejenak. Ketika mereka memasuki Mataram di gelapnya malam, maka para penjaga di Regol telah menghentikannya. Tetapi karena keduanya tidak mencurigakan, maka mereka tidak mengalami banyak kesulitan. Meskipun Agung Sedayu dan gelagah putih tidak menyatakan diri mereka dan kepada siapa ia akan menghadap, namun para penjaga tidak terlalu banyak bertanya tentang mereka. Adalah mungkin sekali seseorang yang datang dari jarak yang kemalaman di perjalanan. Apalagi Agung Sedayu dapat menyebut beberapa nama justru orang-orang yang sudah banyak dikenal di Mataram dan mengaku sebagai sanak kadangnya yang datang dari jauh, meskipun nama itu bukan senapati inga lagah. Tetapi ketika Agung Sedayu dan gelagah pulih sampai di Regol rumah yang didiami oleh Raden Sutawijaya, maka ia harus mengatakan, bahwa mereka memang akan menghadap Raden Sutawijaya. Kenapa malam-malam begini bertanya pengawal yang menjaga Regol halaman? Penting sekali. Kami tidak dapat menundanya sampai besok, jawab Agung Sedayu. Tetapi siapakah kalian pengawal itu mendesak? Agung Sedayu termangu-mangu. Seperti di pajang, maka sudah barang tentu bahwa tidak semua orang di Mataram dapat dipercaya. Mungkin sekali penjaga itu adalah orang yang dengan sengaja ditempatkan oleh orang-orang yang justru memusuhi Mataram. Karena itu, maka Agung Sedayu berkata, apakah kalian dapat menyampaikan pesan kedatanganku kepada Kilurah Beranjangan? Sejenak pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, Kilurah tidak bertugas malam ini. Tetapi bukankah rumahnya di belakang rumah ini dan setiap saat dapat dihubungi, kau aneh? Katakan, siapakah kalian dan apakah keperluan kalian bentak penjaga itu? Kilurah mengenal kami. Jika Kilurah ada maka Kilurah akan dapat mengurus segalanya, Agung Sedayu termangu-mangu, lalu. Atau antarkan kami kepada Kilurah. Selagi kedua penjaga Rgul itu termangu-mangu, tiba-tiba saja seorang perwira pengawal datang sambil bertanya, ada apa dengan mereka? Mereka ingin menghadap. Tetapi sikap mereka justru mencurigakan. Mereka mungkin sekali berniat buruk dengan merahasiakan diri mereka. Aku tidak merahasiakan. Aku hanya mengatakan, bahwa Kilurah mengenal kami. Tiba-tiba perwira itu mengerutkan keningnya sambil bertanya, bukankah kau? Ya, sahut Agung Sedayu sambil menjabat tangan perwira itu. Namun ia berbisik, aku datang dengan pesan rahasia. Perwira itu termangu-mangu. Ia tidak jadi menyebut nama Agung Sedayu. Apalagi Agung Sedayu seolah-olah justru telah mendesaknya semakin jauh dari para penjaga dan membiarkan kendali kodanya dipegang oleh gelagah putih. Sebaiknya jangan ada orang lain yang mengetahui, apakah yang aku lakukan di sini, desis Agung Sedayu pula. Tetapi perwira itu tersenyum. Katanya lirih, orang-orangku dapat dipercaya. Petugas-petugas di rumah ini adalah petugas-petugas khusus yang dipilih melalui beberapa tataran. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, syukurlah. Mudah-mudahan begitu. Kau harus yakin. Jika tidak, kau pun wajib mencurigai aku, sahup perwira itu sambil tertawa. Agung Sedayu justru menjadi termangu-mangu. Tetapi ia pun kemudian tertawa pula. Desisnya, mudah-mudahan aku dapat yakin kemudian. Meskipun demikian, ternyata perwira itu tidak menyebut juga nama Agung Sedayu. Dengan termangu-mangu, penjaga regol itu melihat perwira yang kebetulan sudah mengenal Agung Sedayu itu membawanya masuk dan langsung kelongkangan, bersama gelagah putih. Apakah kau akan bertemu dengan senapati inggal agam malam ini juga bertanya perwira itu. Ya, penting sekali. Aku membawa pesan pangeran benawa. Hi, wajah orang itu menedang. Lalu, baiklah. Aku akan membangunkannya. Perwira itu telah membawa Agung Sedayu ke ruang pengawal dalam. Kemudian bersama salah seorang dari mereka, memasuki bagian tengah dari rumah yang besar itu. Tunggulah di sini, berkata pengawal dalam itu. Cepatlah sedikit, berkata perwira yang membawa Agung Sedayu dan gelagah pulih itu. Pengawal dalam itu pun kemudian menuju ke pintu bilik senapati inggal agam. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian, ia pun mengetuk pintu bilik itu. Sejenak kemudian, pintu itu terbuka. Seorang yang mempunyai perbawa yang sangat besar, telah berdiri di muka pintu, sementara pengawal dalam itu menganggukan badannya penuh hormat. Kenapa kau bangunkan aku bertanya Raden Sutawijaya. Ampun senapati. Ada seseorang yang ingin menghadap membawa berita yang sangat penting yang tidak dapat ditunda sampai besok, jawab pengawal dalam itu. Raden Sutawijaya pun kemudian mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Yang dilihatnya di ruang sebelah lewat pintu hanyalah bayangan yang melekat dinding. Namun katanya kemudian, bawa mereka kemari. Pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian melangkah surut untuk mempersilahkan perwira pengawal yang membawa Agung Sedayu dan gelagah putih. Demikian Sutawijaya melihat Agung Sedayu, sejenak ia menegang. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, Kau Agung Sedayu, marilah, duduklah di ruang dalam. Kedatanganmu tentu akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Tetapi tentu bukan kedatangan dan kematian carang wajah. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk penuh hormat, karena bagaimanapun juga, ia berhadapan dengan senapati inggalaga yang berkedudukan di Mataram. Terima kasih, jawab Agung Sedayu, kami mohon maaf, bahwa kami datang di malam larut. Raden Sutawijaya tertawa. Jawabnya, aku justru berterima kasih. Tentu kau membawa persoalan yang sangat mendesat. Bukan hanya sekedar menginap karena kemalaman dalam perjalananmu, senapati benar. Aku memang membawa kabar penting. Sahut Agung Sedayu. Sejenak kemudian, maka Raden Sutawijaya pun membawa Agung Sedayu dan gelagah putih ke ruang tengah. Sementara perwira yang membawanya pun kemudian minta diri meninggalkan ruangan itu bersama pengawal dalam yang telah membangunkan Raden Sutawijaya. Setelah Raden Sutawijaya bertanya tentang keselamatan Agung Sedayu di perjalanan bersama gelagah putih, maka ia pun berkata, Nah sekarang katakanlah. Apakah yang penting itu bagi kami di Mataram? Agung Sedayu pun kemudian mengatakan bahwa Pangeran Benawa berada di sangkal putung dalam perjalanannya ke Mataram. Dan ia pun telah menyampaikan pesan Pangeran Benawa kepada Raden Sutawijaya tentang keperluannya dan mempersilahkan Raden Sutawijaya untuk menyesuaikan diri. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berdesis, itulah Agung Sedayu. Ada orang-orang tertentu di pajang yang selalu mencari-cari kesalahanku. Ketika kita berada di Gunung Merapi, di lembah antara gunung itu dan Gunung Merbabu, maka pajang telah berbuat serupa. Tetapi agaknya mereka belum puas karena mereka tidak menemukan yang mereka kehendaki. Seolah-olah Mataram sedang mempersiapkan diri untuk memberontak terhadap pajang. Waktu itu aku sempat mengaburkan kedatangan pasukanku agar mereka memasuki kota dalam pecahan-pecahan kecil, sehingga petugas-petugas dari pajang tidak melihat pasukan yang seolah-olah dipersiapkan untuk melawan pajang. Kini pajang justru mengutus Pangeran Benawa sendiri untuk datang ke Mataram. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, demikianlah yang harus aku sampaikan kepada Senapati Ingalaga. Aku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Aku akan menyesuaikan diri. Namun sebenarnya lah di Mataram tidak ada kegiatan yang pantas disebut atau dianggap sebagai satu persiapan pemerontakan. Adalah wajar sekali jika pengawal-pengawalku mengadakan latihan-latihan perang di daerah genjur atau di pinggir hutan keleringan dan bahkan kadang-kadang memasuki lebatnya hutan tambak baya dan sisa-sisa hutan mentawak untuk menambah ketangkasan dan keterampilan mereka. Jika latihan-latihan yang demikian dianggap sebagai suatu persiapan pemberontakan, maka aku tidak mengerti kegiatan apakah yang dapat aku lakukan sebagai seorang yang telah dianugerahi gelar Senapati Ingalaga yang berkedudukan di Mataram. Agung Sedayu tidak menjawab, ia memang tidak banyak mengerti tentang tata pemerintahan. Ia juga tidak mengerti batas kewajiban dan wawonang Raden Sutawijaya. Dan ia pun tidak mengerti apakah kedudukan Raden Sutawijaya itu adalah kedudukan yang memang sudah ada sejak masa pemerintahan sebelum pajang, atau baru ada karena di pajang ada seorang Raden Sutawijaya yang mempunyai kedudukan dan sikap khusus. Sementara itu Raden Sutawijaya meneruskan, Baiklah Agung Sedayu, malam ini juga aku akan memerintahkan menarik semua pasukan yang sedang mengadakan latihan-latihan perang-perangan di daerah yang terpencar. Biarlah mereka memasuki baraknya masing-masing sementara para pengawal padukuhan yang setiap saat dapat aku siapkan sebagai pengawal-pengawal dan prajurit, akan aku perintahkan kembali ke padukuhan masing-masing. Sehingga besok saat Pangeran Benawa memasuki Mataram, sama sekali tidak ada kegiatan keprajuritan, kecuali pasar-pasar yang ramai dan kedai-kedai yang penuh dengan para pembeli. Mungkin aku juga akan menciapkan penyambutan dengan berbagai macam pertunjukan jika Pangeran Benawa berkenan bermalam di Mataram. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kekecewaan di wajah Raden Sutawijaya atas sikap orang-orang Pajang. Tetapi Raden Sutawijaya masih tetap hormat dan patuh kepada Sultan di Pajang, yang juga merupakan ayah angkatnya dan sekaligus salah seorang gurunya dalam olah. Kanuragan. Bahkan agaknya jiwa petualangannya dan juga jiwa menyepi dan pemusatan panca indera di tempat-tempat terasing untuk mematangkan dan menewasakan diri dalam bentuknya yang beraneka adalah karena pengaruh gurunya, yang juga rajanya dan yang juga orang tuanya itu. Dalam pada itu, ketika Agung Sedayu menganggap bahwa ia sudah cukup jelas menyampaikan pesan Pangeran Benawa, maka katanya, tugas yang dibebankan kepadaku agaknya sudah cukup aku lakukan. Karena itu, maka kami akan segera mohon diri. Segala sesuatunya mudah-mudahan akan dapat berjalan dengan baik dan selamat. Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia berkata, bermalam sajalah di sini. Terima kasih senapati. Aku harus sudah berada di sangkal putung menjelang matahari naik, agar tidak menimbulkan beberapa kecurigaan. Karena itu, maka aku harus segera kembali dan secepatnya sampai ke sangkal putung. Senapati ingal agak menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau mempunyai tanggung jawab yang besar. Kau, gurumu dan saudara seperguruanmu yang gemuk itu, ternyata terlalu banyak memberikan bantuan terhadap berdiri dan tegaknya Mataram. Karena itu, aku setiap kali akan selalu mengucapkan terima kasih kepada kalian, yang aku lakukan sama sekali tidak berarti, sahut agung sedayu. Namun Raden Sutawijaya itu pun bertanya, bagaimana dengan kudamu? Meskipun lelah dan barangkali punggungmu terasa sakit, tetapi kau tidak berlari dari sangkal putung ke Mataram dan sebaliknya. Karena itu, jika kudamu lelah dan barangkali dapat mengganggu perjalananmu, biarlah kau berdua memakai kuda dari Mataram agar kudamu sempat beristirahat di sini. Agung sedayu termangu-mangu sejenak. Kudanya memang tentu lelah setelah menempuh perjalanan dari sangkal putung ke Mataram. Kuda itu hanya berhenti sebentar di pinggir sungai Opak. Meskipun ia dapat memaksa kudanya untuk berlari kembali ke sangkal putung setelah berhenti pula sejenak di Mataram, tetapi seperti yang dikatakan oleh Raden Sutawijaya, kudanya tentu merasa lelah. Tawaran Raden Sutawijaya itu memang menarik perhatiannya. Besok atau lusa atau kapan saja, ia dapat pergi ke Mataram dan kembali dengan kudanya sendiri bersama gelagah putih. Karena itu maka Agung sedayu pun berkata, Terima kasih. Jika demikian, aku akan menerimanya dengan senang hati. Biarlah kuda kami tinggal dan beristirahat di sini. Pada saatnya kami akan mengembalikan kuda yang kami bawa dan menukarkannya kembali dengan kuda kami. Raden Sutawijaya tersenyum. Ia pun kemudian bertepuk dua kali. Ketika seorang pengawal dalam datang mendukatinya, maka diperintahkannya agar seorang gamel menyiapkan dua ekor kuda dan membawa dua ekor kuda yang dipakai oleh Agung sedayu dan gelagah putih ke kandang. Gamel yang mendapat perintah itu pun segera mengerti maksudnya. Betapapun malasnya, maka sambil menguap ia pun terpaksa menyiapkan dua ekor kuda. Meneliti segala sesuatunya sampai ketapal kakinya. Karena jika tapal kaki kuda itu kendor, maka kuda itu akan mengalami kesulitan di perjalanan. Setelah ternyata segalanya siap, maka kuda itu pun diserahkan kepada Agung sedayu dan gelagah putih yang telah mohon diri kepada senapati inggalaga. Berhati-hatilah di perjalanan. Aku kira tidak akan ada gangguan apapun juga. Meskipun demikian, kadang-kadang masih ada juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sepanjang jalan, berkata senapati inggalaga. Kami mohon diri, berkata Agung sedayu, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang dapat mengeruhkan ketenangan yang selama ini terbina sebaik-baiknya. Raden Sutawijaya tersenyum. Ia pun mengerti bahwa Agung sedayu menangkap ketegangan yang ada di antara Mataram dan Pajang. Karena itu maka Agung sedayu pun tentu mengerti bahwa ketenangan yang dimaksudkan adalah ketenangan yang tegang. Sejenak kemudian Agung sedayu dan gelagah putih pun segera meninggalkan Mataram. Mereka tidak melalui regol kota yang mereka lalui ketika mereka masuk. Tetapi mereka memilih regol yang lain, agar para penjaga tidak terlalu banyak bertanya dan bahkan mencurigai. Karena semakin banyak pertanyaan yang harus mereka jawab, maka mereka akan semakin banyak mengalami kesulitan untuk merahasiakan keperluan mereka datang ke Mataram. Dengan demikian, maka Agung sedayu dan gelagah putih pun meninggalkan Mataram tanpa kesulitan. Mereka segera berpacu di sepanjang bulak. Kuda yang mereka pakai adalah kuda yang tegar dan kuat, seperti kuda yang mereka bawa dari sangkal putung. Apalagi kuda itu adalah kuda yang segar, yang belum merasa lelah karena perjalanan. Dengan demikian maka perjalanan mereka kembali ke sangkal putung dapat mereka lakukan secepat perjalanan mereka berangkat dari sangkal putung ke Mataram. Menjelang dini hari, keduanya telah mendekati sangkal putung. Seperti saat mereka berangkat, maka ketika mereka kembali, Agung sedayu pun memilih jalan yang paling sepi dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyulitkannya. Untunglah, bahwa menjelang dini hari, sangkal putung benar-benar masih sepi. Tanpa melalui gardu-gardu parondan. Agung sedayu menyusup memasuki padukuhan induk. Mereka berdua justru menuntun kuda mereka melalui jalan-jalan sempit. Namun akhirnya mereka berhasil mendekati kademangan. Dan bahkan kemudian keduanya memasuki kademangan lewat pintu butulan. Tetapi, ternyata bahwa ada juga seseorang yang melihat keduanya memasuki halaman di belakang sambil menuntun kuda masing-masing. Karena itu, maka orang itu pun bertanya, Hi, dari manakah berdua? Agung sedayu menjadi berdebar-debar. Tetapi ia pun kemudian menjawab, Gelagah putih minta aku mengajarinya bermain dengan kuda. Apakah ia belum terbiasa naik kuda bertanya orang itu? Bukan belum terbiasa naik kuda. Tetapi ia ingin menguasai kuda dan bermain-main dengan langkah-langkah yang menarik. Kuda kami memang kuda pilihan yang dapat menari dengan langkah-langkah kakinya. Orang itu tidak bertanya lebih lanjut. Sekilas ia melihat dua ekor kuda yang besar dan tegar. Sambil mengerutkan keningnya ia mengamati kuda itu sejenak, seolah-olah ia baru melihat kuda itu untuk pertama kali. Namun orang itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia memang belum Mengenal dengan baik kuda Agung Sedayu dan Gelagah putih yang mereka bawa dari Jatianom karena itu ia tidak dapat mengatakan sesuatu tentang kedua ekor kuda yang terasa asing baginya itu. Setelah memasukkan kuda mereka ke kandang dan melepas pelananya, maka Agung Sedayu dan Gelagah putih pun segera pergi ke longkangan. Namun Agung Sedayu berbisik, Masuk sajalah ke bilikmu dan cobalah untuk berbaring. Tetapi, tubuhku basah oleh keringat. Sekali-sekali mencoba tidur dengan pakaian basah, desis Agung Sedayu. Tetapi Gelagah putih pun pergi juga mencuci kaki dan tangannya, mengusap wajahnya dan kemudian masuk ke dalam biliknya digandok tanpa menarik perhatian orang lain. Ia sama sekali tidak menyentuh anak-anak muda yang tidur di longkangan setelah tamu-tamu yang berada di sangkal putung pun tertidur pula. Sementara Agung Sedayu masih harus menemui Suandaru dan melaporkan hasil perjalanannya. Ternyata Suandaru tidak tidur di dalam biliknya. Ia berbaring di serambi, pada sebuah lincak bambu. Beberapa orang yang ikut membantu menjamu para tamu ki demang pun tertidur pula dengan nyenyaknya, di atas samben bambu pula diseram di belakang berdesakan. Suandaru terkejut ketika Agung Sedayu menyentuh kakinya. Dengan serta merta ia bangkit. Namun ia pun menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Agung Sedayu berdiri di sisinya. Kau sudah datang bertanya Suandaru. Baru saja, jawab Agung Sedayu. Suandaru pun kemudian mempersilahkan Agung Sedayu duduk di sebelahnya. Dengan berdebar-debar ia pun bertanya, apakah Agung Sedayu berhasil menemui Raden Sutawijaya langsung? Ya, jawab Agung Sedayu, aku dapat bertemu dengan Raden Sutawijaya sendiri dan mengatakan kepadanya segala pesan pangeran benawa. Apa katanya? Ia akan menyesuaikan diri, jawab Agung Sedayu. Suandaru menarik nafas panjang. Desisnya, untunglah bahwa Raden Sutawijaya bersedia menyesuaikan diri. Kenapa bertanya Agung Sedayu? Jika Raden Sutawijaya justru tersinggung karenanya, dan dengan sengaja pula menunjukkan kepada orang-orang pajang, bahwa Mataram sudah siap menghadapi segala kemungkinan, maka akibatnya akan parah, jawab Suandaru. Ah, apakah mungkin demikian, Agung Sedayu termangu-mangu? Menurut guru, mungkin saja. Raden Sutawijaya sama sekali tidak mau merubah sikapnya untuk tidak datang ke paseban pajang. Seakan-akan ia memang sudah mengeraskan hatinya meskipun ia mengerti, bahwa hal itu dapat mengakibatkan kurang baik bagi dirinya sendiri, bagi Mataram dan bagi pajang, jawab Suandaru pula. Karena itulah, maka mungkin pula ia justru dengan sengaja menunjukkan Mataram yang sebenarnya. Agung Sedayu menggeleng. Katanya, tidak. Untunglah bahwa kali ini Raden Sutawijaya tidak berbuat demikian. Seperti yang dilakukannya ketika ia kembali dari lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Suandaru mengangguk-angguk. Nampaknya bagaimanapun juga. Raden Sutawijaya tidak dapat menantang ayahandanya Sultan Pajang. Baiklah, berkata Suandaru, nanti, pada suatu kesempatan aku akan mengatakan kepada Pangeran Benawa. Ia sudah berusaha untuk mendapat kesempatan itu. Karena itu, ia sengaja berangkat menjelang sore hari dari Pajang, sehingga akan kemalaman di Sangkal Putung. Menurut Pangeran Benawa ia memang ingin bermalam di kademangan ini. Agaknya Raden Sutawijaya tetap menghormati Pangeran Benawa pula. Ia mengerti, betapa Pangeran Benawa berusaha berbuat sebaik-baiknya bagi Mataram. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Mudah-mudahan hubungan antara Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya tetap baik. Apapun yang akan dilakukan orang, tetapi jika kedua orang itu tetap saling menghormati maka hubungan antara Pajang dan Mataram tidak akan bertambah buruk. Mudah-mudahan. Sementara beberapa orang masih tetap pada rencananya untuk menemukan kesempatan bagi kepentingan diri mereka sendiri, berkata Agung Sedayu, yang tiba-tiba melanjutkan. Mataram sudah mengetahui segalanya yang terjadi di sini. Kematian carang wajah telah didengar oleh Raden Sutawijaya. Demikian cepatnya, desis Suandaru, bagi Pajang tidak mengherankan, karena ada jalur laporan lewat senapati. Prajurit Pajang di Jatianom. Apalagi beberapa orang prajurit telah terlibat pula, tetapi hampir setiap orang mendengarnya. Dan berita demikian akan segera menjalar. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah kakang Agung Sedayu. Aku akan mengatakannya pada kesempatan yang tepat. Tetapi di mana lagah putih? Ia berada di dalam biliknya. Biarlah ia beristirahat. Perjalanan ini baginya tentu sangat melelahkan. Suandaru mengangguk. Jawabnya, aku dapat membayangkan. Kuda-kuda itu tentu sangat lelah pula. Aku membawa kuda dari Mataram. Kuda kami, kami tinggalkan di Mataram atas tawaran Raden Sutawijaya sendiri. Oh, Suandaru menarik nafas panjang, sokurlah. Itu merupakan pertanda bahwa kedatanganmu berkenan di hati Raden Sutawijaya. Ya, desis Agung Sedayu, kita berharap bahwa kedatanganku ke Mataram di malam hari ini ada gunanya. Agung Sedayu pun kemudian meninggalkan Suandaru yang duduk di lincak bambunya. Namun sementara itu di dapur telah mulai terdengar beberapa orang perempuan menyiapkan perapian untuk merebus air. Sudah pagi, desis Wandaru. Tetapi karena masih sepi, ia pun telah berbaring lagi dan membiarkan orang-orang di dapur mulai menyiapkan air panas untuk minuman. Sementara jika air sudah mendidih, maka anak-anak muda itu akan dibangunkan dan mempersiapkan minuman di pendapa apabila tamu-tamu dari pajang itu telah terbangun. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun segera pergi ke biliknya dan berbaring di samping gelagah putih yang ternyata masih belum tidur juga. Tidurlah, desis Agung Sedayu. Sebentar lagi hari akan pagi. Ayam sudah mulai berkokok untuk yang terakhir kalinya malam ini. Kau masih mempunyai waktu barang sekejap. Biarlah kau tidak usah ikut membantu menyiapkan minuman dan jamuan pagi-bagi para tamu. Aku pun merasa lelah dan akan beristirahat. Gelagah putih tidak menjawab. Tubuhnya memang terasa letih sekali. Semalaman ia berada di atas punggung kuda tanpa tidur sekejap pun. Karena itu, maka ketika ia merasa sejuknya dini hari mengusap tubuhnya, tanpa dikehendakinya, matanya pun telah terpejam. Berbeda dengan gelagah putih, Agung Sedayu tidak dapat dan memang tidak ingin untuk tidur. Daya tahan tubuhnya jauh lebih baik dari gelagah putih. Karena itu, maka Agung Sedayu masih dapat mengatasi perasaan lelah dan kantuknya. Bahkan kemudian, ia mendengar langkah mendekati pintu biliknya. Ketika pintu bergerit, ia melihat Kyaye Gringsing berdiri termangu-mangu. Agung Sedayu pun kemudian bangkit dan duduk di bibir pembaringan. Sementara Kyaye Gringsing melangkah masuk. Berbaringlah. Kau tentu lelah. Terima kasih guru. Tetapi aku tidak lelah sekali. Kyaye Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, kau berhasil sekali lagi Agung Sedayu menceritakan hasil perjalanannya. Sambil mengangguk-angguk Kyaye Gringsing berdesis. Syukurlah. Sekarang, beristirahatlah. Kita berdoa, agar tidak terjadi sesuatu justru di antara orang-orang pajang itu terdapat orang yang meragukan. Ketika Kyaye Gringsing melangkah meninggalkannya. Agung Sedayu pun membaringkan dirinya kembali. Tetapi ia memang tidak ingin tidur, karena tidur yang hanya sekejap justru akan dapat membuatnya menjadi pening. Jika tamu-tamu itu sudah berangkat ke Mataram, biarlah aku tidur sehari suntuk, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Sementara itu, langit pun menjadi semakin cerah. Demikian air mendidih, maka perempuan-perempuan di dapur membangunkan anak-anak muda yang tidur di Serambi untuk menyiapkan minuman bagi para tamu yang sebentar lagi tentu akan bangun pula. Suandaru yang berada di Serambi itu pun kemudian bangkit pula. Ketika anak-anak muda mulai mempersiapkan minuman, Suandaru pun pergi ke Pakiwan untuk mandi, mendahului para tamu yang sebentar lagi tentu akan terbangun pula. Seperti yang diduganya, maka satu-dua orang tamu itu pun mulai terbangun dan pergi ke Pakiwan. Pangeran Benawa yang turun ke halaman, tidak segera pergi mandi, tetapi ia masih berjalan. Mengelilingi halaman, sambil melihat-lihat beberapa batang pohon bunga. Beberapa saat ia berhenti di dekat sebatang pohon bunga soka putih yang sedang berkembang. Suandaru yang kemudian pergi ke longkangan, melihat Pangeran Benawa berjalan-jalan di halaman seorang diri, segera menghampirinya. Ia pun kemudian berdiri pula di sebelah pohon bunga soka putih itu. Bagus sekali bunga soka ini, berkata Pangeran Benawa. Ya Pangeran, jawab Suandaru agak canggung. Sekilas Suandaru melihat dua orang pengiring Pangeran Benawa berdiri di sudut gandok. Tetapi agaknya keduanya sedang berbicara di antara mereka. Di sudut halaman itu terdapat sebatang pohon ceplok piring, berkata Pangeran Benawa pula. Agaknya istri dan adik perempuanmu sempat juga memelihara pohon bunga-bungaan di halaman. Suandaru memaksa diri untuk tertawa. Jawabnya, mereka tidak mempunyai kerja apapun di sini Pangeran. Itulah sebabnya mereka sempat memelihara pohon-pohon bunga. Hanya kadang-kadang saja mereka ikut pergi ke sawah bersama-sama perempuan yang lain di musim menanam dan menuai padi. Pangeran Benawa pun tertawa pula. Namun kemudian Pangeran itu bertanya, bagaimana dengan Agung Sedayu? Suandaru mengerutkan keningnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia menjawab, ia sudah kembali Pangeran. Apakah ia bertemu dengan kakang Mas Senapati Ingalaga? Ya, jawab Suandaru yang kemudian melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Agung Sedayu bersama Gelagah Putih di Mataram. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Sokurlah. Aku masih mengharap bahwa jurang yang memisahkan Pajang dan Mataram akan dapat dipersempit. Tetapi sementara itu ada juga orang lain yang dengan gigih berusaha untuk membenturkan Pajang dan Mataram. Dengan demikian, maka keduanya tentu akan hancur dan setidak-tidaknya menjadi lemah. Suandaru tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling dilihatnya dua orang yang berdiri di sudut gandok, masih berdiri di tempatnya. Keduanya nampaknya masih asik berbicara tentang kademangan Sangkal Putung. Agaknya keduanya belum juga berminat untuk pergi ke Pakiwan, meskipun Sangkal Putung sudah menjadi semakin terang. Justru Pangeran Benawalah yang kemudian berkata, Aku akan mandi. Aku akan pergi ke Mataram segera setelah setiap orang di dalam kelompok kecil kami sudah bersiap. Agaknya kami sedang menyiapkan makan pagi bagi Pangeran dan para pengiring, jawab Suandaru. Pangeran Benawalah tersenyum. Jawabnya, terima kasih. Ketika Pangeran Benawalah kemudian melangkah ke Pakiwan, maka Suandaru pun menarik nafas dalam-dalam. Ia menganggap Pangeran Benawalah itu orang yang aneh. Ia sudah mendengar bahwa Pangeran Benawalah sama sekali tidak berminat untuk mewarisi kerajaan. Bahkan ia seolah-olah tidak mau menghiraukan pemerintahan pajang yang sedang surut. Ia lebih senang mengembara dan bertualang atau tinggal di dalam biliknya menekuni kitab-kitab yang berisi berbagai macam ilmu dan hasil kesusastraan. Suandaru mengerutkan keningnya ketika ia melihat langkah Pangeran Benawalah tertegun di longkangan. Ternyata Agung Sedayu telah berada di Serambi Gandok dan dengan serta merta berdiri menghormat. Selamat pagi Agung Sedayu, sapa Pangeran Benawalah. Agung Sedayu tersenyum. Jawabnya, selamat pagi Pangeran. Apakah Pangeran akan mandi? Pangeran Benawalah mengangguk. Jawabnya, hari sudah semakin terang. Matahari akan segera naik. Hi apakah kau baru saja bangun? Pertanyaan itu membingungkan Agung Sedayu. Tetapi akhirnya ia menjawab, aku tidak baru saja bangun Pangeran. Tetapi aku memang baru keluar dari bilik di Gandok sebelah kiri. Pangeran Benawalah tertawa. Ia tahu pasti, bahwa Agung Sedayu tentu merasa sangat lelah karena perjalanannya yang semalam suntuk. Karena itu katanya, aku sudah mendengar serba sedikit tentang kau. Kau memang seorang pemalas. Aku kira kau masih akan kembali ke dalam bilikmu dan tidur sampai matahari sepenggalah. Ah tidak Pangeran. Aku tidak akan tidur lagi. Entah nanti setelah Pangeran berangkat ke Mataram. Pangeran Benawalah benar-benar tertawa mendengar gurau Agung Sedayu, sehingga beberapa orang telah berpaling kepadanya. Ah sudahlah. Aku akan mandi, berkata Pangeran Benawalah sambil melangkah meninggalkan Agung Sedayu yang berdiri di serambi Gandoknya. Dipandanginya langkah Pangeran Benawalah. Ketika tanpa sengaja ia berpaling. Ke halaman, dilihatnya Swandaru masih saja berdiri memandangnya. Sejenak keduanya berpandangan. Namun seperti berjanji keduanya pun tersenyum. Tetapi Swandaru kemudian melangkah pergi. Melingkari Gandok ia pergi ke belakang. Dilihatnya orang-orang di dapur sudah menjadi semakin sibuk menyiapkan makan pagi bagi para tamu. Ki Demang memperhitungkan bahwa tamu-tamunya akan berangkat pagi-pagi, sehingga perjalanan mereka masih terasa cukup segar di saat mereka berangkat. Sejenak kemudian, maka para tamu dari pajang itu pun telah duduk berjajar di pendapa, ditemui oleh Ki Demang Sangkal Putung dan Kiai Gringsing. Mereka masih sempat berbincang tentang kemajuan yang dicapai oleh Sangkal Putung sejak tempat itu bebas dari kecemasan, sepeninggal toh pati yang bergelar Macan Kepatihan. Hadirnya Macan Kepatihan itu banyak memberikan pengalaman bagi kami, berkata Ki Demang. Pangeran Benawa mengangguk-angguk, katanya. Beruntunglah Ki Demang mempunyai anak seperti Suandaru. Ia adalah anak muda yang memiliki tanggung jawab yang besar bagi masa depan kademangan ini. Ia sudah melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat. Ia tidak hanya pandai mengeluh, mengumpat dan akhirnya berolok-olok tentang keadaan dan tentang dirinya sendiri. Tetapi ia sudah bekerja keras, merombak segala macam celah yang tidak disukainya. Ah, desah Ki Demang, ia adalah anak yang malas. Ia hanya berbuat sesuatu yang disukainya. Tetapi yang disukainya ternyata bermanfaat bagi kademangan Sangkal Putung. Meskipun ketika kami lewat, pandai besi itu tidak sedang bekerja, namun melihat beberapa perapian aku dapat membayangkan, apa yang dapat mereka lakukan di siang hari, berkata Pangeran Benawa. Ya, ya Pangeran, Ki Demang mengangguk-angguk. Jalur-jalur air di persawaham pun memberikan gambaran yang sangat baik bagiku, sambung Pangeran Benawa. Sementara Ki Demang mengangguk-angguk sambil menjawab, ya, ya, Pangeran. Pangeran Benawa masih berbicara tentang beberapa hal mengenai Sangkal Putung. Bukan saja memuji, tetapi ia dapat menyebut pula beberapa kekurangan yang dapat diperbaiki oleh anak-anak muda Sangkal Putung. Sementara itu Kiai Gringsing masih sempat memperhatikan para pengiring Pangeran Benawa yang ada di pendapat itu. Ia melihat beberapa macam tanggapan pada wajah-wajah itu. Dengan ragu-ragu ia mencoba untuk mencari makna dari kesan yang didapatkannya. Sebagian dari para pengiring Pangeran Benawa membenarkan kata-kata Pangeran Benawa. Mereka pun melihat apa yang dilihat oleh Pangeran Benawa. Dan mereka pun ikut berbangga karenanya. Sangkal Putung, sebuah kademangan, telah berhasil memina dirinya sendiri dengan baik dan mapan. Namun beberapa wajah yang lain menunjukkan kesan yang berbeda. Mereka menganggap kemajuan yang dapat dicapai oleh kademangan Sangkal Putung justru sebagai satu masalah. Tetapi Kiai Gringsing tidak berani memastikan dugaannya. Ia hanya membaca pada wajah-wajah yang memberikan kesan yang berbeda. Tetapi ia sadar bahwa tangkapannya akan dapat salah dan bahkan mungkin berlawanan. Untuk beberapa saat Pangeran Benawa masih berbincang. Apalagi ketika para bebahu Sangkal Putung yang lain pun berdatangan. Maka Pangeran Benawa pun banyak memberikan pendapatnya bagi perkembangan kademangan itu. Kiai Gringsing yang hanya mengangguk-angguk saja mendengarkan pembicaraan itu, berusaha untuk menangkap artisikap dan kata-kata Pangeran Benawa. Agung Sedayu dan Suandaru yang kemudian ikut pula duduk di pendapat sempat mendengarkan beberapa kesan yang dikatakan oleh Pangeran Benawa. Kesan yang bagi Suandaru dapat membesarkan hatinya. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu seolah-olah melihat Pangeran Benawa agak berbeda dengan Pangeran Benawa yang pernah dikenalnya. Yang duduk di pendapat itu, benar-benar menunjukkan sikap seorang Pangeran yang menyadari kedudukannya. Berbicara tentang salah satu kademangan yang berada di bawah pengaruh dan kuasanya. Sementara Pangeran Benawa yang pernah dikenalnya adalah seorang Pangeran yang acuh-tidak acuh, kecewa dan menuruti kehendaknya sendiri. Apakah karena sekarang Pangeran Benawa itu berada di sangkal putung bersama pengiringnya dan dalam kedudukannya sebagai seorang Pangeran, atau memang terdapat perubahan sikap dari Pangeran Benawa itu, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya, lalu. Tetapi bahwa ia telah memerintahkan aku untuk mendahuluinya, masih juga nampak bahwa Pangeran Benawa sangat mengasihi kakak angkatnya yang berada di Mataram. Atau justru satu perhitungan yang masak tentang perkembangan hubungan antara Mataram dan Pajang. Termasuk salah satu usaha untuk mempersempit jarak yang digali oleh beberapa orang yang ingin melihat tayah dan anak angkat itu hancur bersama-sama. Dalam pada itu, orang-orang sangkal putung pun kemudian menghidangkan makan pagi bagi para tamu mereka, karena para tamu itu akan segera meninggalkan kademangan sangkal putung. Ketika matahari naik, maka Pangeran Benawa pun kemudian minta diri. Bersama para pengiringnya, ia pun melanjutkan perjalanannya ke Mataram untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ayahanda Sultan Pajang kepadanya, melihat dari dekat perkembangan yang ada di Mataram. Dalam satu kesempatan, Pangeran Benawa berbisik di telinga Agung Sedayu, ikutilah perkembangan keadaan dengan saksama. Kau adalah seorang yang tidak mempunyai kedudukan apapun juga. Tetapi, kedudukan yang demikian justru memberikan banyak kemungkinan bagimu untuk menunjukkan pengabdianmu. Apakah itu bernama Pajang, apakah itu bernama Mataram, namun pada suatu saat, akan nampak, manakah loyang dan manakah rumas. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak sempat menjawab karena beberapa orang pengiring Pangeran Benawa telah mendekatinya dan berjalan seiring. Sejenak kemudian, maka Pangeran Benawa dan para pengiringnya pun telah menerima kuda masing-masing. Sebelum Pangeran itu meloncat ke punggung kudanya, ia masih berkata kepada Ki Demang, Terima kasih atas segalanya dalam penerimaan ini. Doakan, agar perjalanan kami selamat sampai ke Mataram. Mudah-mudahan perjalanan kami tidak memberikan kesan sekelompok prajurit yang pergi berperang, meskipun kami sudah dengan sengaja tidak mempergunakan gelar ke prajuritan sama sekali. Ki Demang hanya tersenyum saja sambil mengangguk dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing telah menangkap satu isyarat, bahwa yang dikatakan Pangeran Benawa itu lebih ditujukan kepada pengiringnya sendiri. Demikianlah, maka iring-iringan para utusan dari pajang itu meninggalkan sangkal putung. Di setiap regol, gardu-gardu, simpang tiga dan simpang empat, bahkan hampir di setiap jangkal tanah, orang-orang sangkal putung berdiri di pinggir jalan melihat para pemimpin dari pajang itu lewat menuju ke Mataram dengan tugas khusus mereka. Namun dalam pada itu, tidak seorang pun dari para pengiring Pangeran Benawa yang mengetahui, bahwa sebelum mereka sampai ke Mataram, ternyata telah ada orang dari sangkal putung yang mendahului menghadap senapati ingalaga yang berkedudukan di Mataram. Sementara itu, sepeninggal tamu mereka, kademangan sangkal putung terasa menjadi sepi. Yang kemudian sibuk adalah beberapa orang anak muda yang sedang mencuci mangkuk, sementara beberapa orang perempuan sibuk mencuci alat-alat dapur. Sisa hidangan itu masih terlalu banyak, berkata salah seorang perempuan yang membantu di dapur. Biarlah anak-anak muda itu makan lagi, berkata Sekar Mirah, mereka tentu senang untuk duduk di longkangan dan dihadapi beberapa tenong makanan dan lauk pauak. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Sekar Mirah, maka anak-anak muda pun sejenak kemudian asik dengan beberapa tenong makanan dan lauk pauak. Mereka makan sambil berkelakar. Namun karena itu justru mereka tidak merasa bahwa perut mereka menjadi terlalu kenyang. Tamu-tamu itu makan terlalu sedikit, berkata seorang anak muda yang gemuk, lebih gemuk dari Suandaru. Mereka adalah piayi agung. Memang berbeda dengan kita, sahut seorang anak muda yang bertubuh kurus, tetapi justru makan terlalu banyak. Gelagah putih yang ikut makan bersama anak-anak muda itu tersenyum-senyum. Tetapi ternyata bahwa gelagah putih yang kekurus-kurusan itu makan cukup banyak pula. Sementara anak-anak muda itu makan di longkangan, Suandaru nampak sedang berbicara dengan Agung Sedayu. Nampaknya ia sedang bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Raden Sutawijaya benar-benar menyesuaikan diri dalam arti yang baik, berkata Suandaru sambil menarik nafas dalam-dalam. Aku mempercayainya, desis Agung Sedayu. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya pula, agaknya memang demikian. Sokurlah. Aku masih selalu berdebar-debar. Jika permusuhan antara pajang dan mataram semakin memuncak, maka sangkal putung masih belum siap benar untuk menghadapinya. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Diluar sadarnya ia bertanya, jika benar demikian, bahkan seandainya terjadi perselisehan antara pajang yang dikendalikan oleh beberapa orang yang justru ingin melihat pajang dan mataram hancur, dengan mataram, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Apalagi, berkata Suandaru, seharusnya sudah jelas bagi kita. Di hadapan kita adalah sepasukan prajurit pajang. Kita harus bertempur melawan prajurit pajang? Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan ada yang datar, kedudukanmu memang sulit kakang. Tetapi, kau harus berpegangan pada suatu sikap. Siapapun yang harus kau hadapi. Kau benar Suandaru. Seandainya aku berpegangan kepada suatu sikap, maka sikap itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Harus mempunyai dasar berpijak dan tujuan yang jelas. Bukan tiba-tiba saja kita menentukan tempat, di mana kita akan berdiri, sahut Agung Sedayu. Suandaru memandang Agung Sedayu dengan tajamnya. Kemudian katanya, kakang apakah masih kurang jelas? Justru kau lah yang selalu menjadi sasaran utama dari orang-orang yang mengaku pewaris kerajaan Majapahit itu. Aku sependapat. Tetapi kenapakah sebut pajang? Sebagian dari mereka berada di pajang. Mereka memang berada di pajang. Tetapi apakah dengan demikian, sikap itu adalah sikap pajang? Ingat Suandaru, justru pajang adalah salah satu sasaran mereka pula. Suandaru mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja ia menjadi tegang. Meskipun suaranya tertahan, namun nampak gejolak perasaannya yang mulai memanasi perasaannya. Kakang, kau seharusnya dapat menilai sikap Pangeran Benawa. Kenapa Pangeran Benawa memerintahkan kau pergi ke Mataram? Bukankah itu suatu pertanda, bahwa Pangeran Benawa sendiri sudah berpihak kepada Mataram? Kau salah tangkap Suandaru. Yang dilakukan oleh Pangeran Benawa bukannya di mana ia akan berpihak. Tetapi ia berusaha untuk menimbuni jurang yang terbentang antara pajang dan Mataram. Itu adalah tangkapan yang tidak wajar. Yang seolah-olah dipengaruhi oleh perasaan ragu-ragu dan bahkan takut melihat kenyataan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak ingin berbantah. Jika ia masih saja menjawab, maksudnya adalah untuk menjelaskan persoalannya. Tetapi agaknya Suandaru telah berdiri pada suatu sikap yang menurut Agung Sedayu kurang tepat. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat memaksakan pendapatnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata kepada diri sendiri, Aku harus segera memberitahukan kepada guru, bahwa Suandaru memandang persoalan antara pajang dan Mataram dengan sudut pandangan yang menyebelah. Karena Agung Sedayu tidak menjawab, maka Suandaru berkata seterusnya, Kakang, mulailah melihat kenyataan. Apakah yang dilakukan oleh prajurit pajang di Jatianom? Mereka selalu mengawasi perkembangan setiap padukuhan di daerah ini. Bukan suatu kebetulan jika beberapa orang prajurit pajang di Jatianom melihat orang-orang pasisi renduk ada di sini. Mereka tentu sedang melihat-lihat apakah yang telah dilakukan oleh padukuhan-padukuhan di daerah ini termasuk sangkal putung. Tetapi mereka sudah melihat suatu kenyataan bahwa sangkal putung, meskipun hanya sebuah tademangan, tetapi sangkal putung memiliki kekuatan yang harus mereka perhitungkan. Prajurit yang bernama Sabung Sari itu mungkin bukan seorang prajurit biasa. Ia dengan sengaja ditempatkan di daerah ini dengan pengenal seorang prajurit. Tetapi sebenarnya ia adalah seorang yang paling baik di antara prajurit pajang. Suandaru berhenti sejenak memandang wajah Agung Sedayu yang menegang pula. Tetapi Agung Sedayu kemudian menarik nafas dalam-dalam. Jika ia masih saja membantah, maka akhirnya ia akan benar-benar terlibat ke dalam suatu perselisihan dengan Suandaru. Namun agaknya karena kediaman Agung Sedayu itu, Suandaru berkata lebih lanjut, tetapi kakang. Pajang. Sekarang sudah melihat, bahwa sangkal putung memiliki kekuatan yang tidak kalah dari pajang. Apa yang dapat dilakukan oleh Sabung Sari? Ia memang berhasil membunuh carang wajah, tetapi ia sendiri terluka parah. Bahkan sudah dapat disebut mati pula jika ia tidak segera mendapat pertolongan guru. Tetapi seandainya, prajurit itu membiarkan carang wajah bertempur melawan aku mungkin akibatnya akan berbeda. Aku sudah dilukainya. Tetapi aku kira aku dapat membunuhnya dengan keadaanku yang masih lebih baik daripadanya. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Sementara Suandaru berkata seterusnya, Nah, pikirkanlah baik-baik. Tetapi, aku pun berharap, agar Raden Sutawijaya dapat mengekang diri sehingga perselisihan yang tidak mungkin dihilangkan lagi itu tidak terjadi sekarang. Tetapi beberapa saat mendatang, sehingga sangkal putung benar-benar sudah siap untuk menghadapinya. Namun di luar dugaan Suandaru Agung Sedayu berkata, Tetapi Sekar Mirah mengharap aku menjadi seorang prajurit. Justru prajurit pajang. Memang tidak ada salahnya, sahut Suandaru kemudian setelah berpikir sejenak, tetapi pada saatnya, kau harus menentukan sikap jika kau tidak ingin berada dalam kedudukan yang semakin sulit. Di pajang ada kakakmu untara. Tetapi di Mataram ada Kijuru dan Raden Sutawijaya yang baik terhadap kita, yang mempunyai cita-cita yang utuh buat hari depan. Bukan sekedar membiarkan dirinya digumuli oleh kamukten tanpa menghiraukan keadaan yang sebenarnya. Kau memang harus memilih kakak Agung Sedayu. Tetapi kau harus menilai, apakah untara sudah mendapatkan dirinya pada tempat yang benar. Bagaimanapun juga, terasa dada Agung Sedayu bergejolak. Tetapi ia benar-benar tidak ingin berbantah. Meskipun ia merasa tersinggung juga karena Suandaru sudah menyebut nama kakaknya, untara, namun Agung Sedayu menganggap lebih baik untuk diam daripada berselisih paham. Apalagi masalahnya masih belum terlalu jelas dan pasti. Karena itu, maka ia pun hanya mengangguk-angguk kecil. Namun ia menjadi prihatin karena sikap Suandaru. Anak muda itu juga telah salah menilai sabung sari dan carang wajah. Karena menurut penilaian Agung Sedayu, Suandaru masih harus membuat perhitungan yang lebih cermat untuk menempatkan dirinya sejajar dengan kedua orang yang hampir saja sampil itu. Tetapi mungkin Suandaru memiliki sesuatu yang belum aku mengerti, Agung Sedayu mencoba untuk menenangkan hatinya sendiri. Karena Agung Sedayu tidak menjawab dan hanya mengangguk-angguk kecil, maka Suandaru menganggap bahwa Agung Sedayu dapat mengerti dan menyadari kekeliruannya. Karena itu, maka katanya, cobalah kakang, kau ulangi mempertimbangkan segala galanya. Kau akan melihat kenyataan itu, dan kau tidak akan lagi terumbang ambing oleh keragu-raguan. Kau adalah saudara tuaku dalam perguruan kecil ini. Dan kau pun memiliki kemampuan yang tinggi. Meskipun setelah kita berpisah untuk beberapa saat lamanya, justru pada waktu kita mendapat kesempatan untuk mengembangkan ilmu kita masing-masing, aku tidak mengerti dengan pasti, sampai di mana kemampuan yang dapat kau capai dan kematangan ilmu kita masing-masing, namun kau mempunyai bekal yang cukup. Seandainya kau belum dapat mencapai tingkat yang sejajar dengan sabung sari, maka selisih itu hanyalah selapis-tipis. Kau dalam kesempatan yang luas memang belum berhasil membunuh carang wajah, karena keadaanmu sendiri agaknya sudah terlalu letih dan parah, namun carang wajah pun ternyata tidak mampu membunuhmu. Sekali lagi Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia melihat. Suandaru telah salah menilai dirinya. Tetapi sudah barang tentu bahwa Agung Sedayu tidak akan dapat menepuk dadanya sambil berkata, aku sudah mengalahkan sabung sari. Sudahlah kakang, berkata Suandaru, lebih baik kita membantu anak-anak itu. Jika kakang lebih tekun sedikit dengan ilmu yang sudah ada, maka kita akan dapat memetangkan ilmu yang pada dasarnya, sulit dicari bandingnya. Hampir di luar sadarnya Agung Sedayu menganggu kecil. Namun ketika ia melihat Suandaru melangkah pergi, hatinya menjadi berdebar-debar. Ia merasa, apapun yang dilakukannya adalah salah. Jika ia berusaha meletakkan penilaian yang sewajarnya tentang Suandaru, tentang sabung sari dan tentang dirinya, maka ia akan menyinggung perasaan anak muda yang gemuk itu. Tetapi jika ia tidak mengatakannya, berarti ia telah membiarkan Suandaru dalam kesesalan. Penilaian yang salah dalam perbandingan ilmu akan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesulitan. Tetapi sekali lagi Agung Sedayu berkata di dalam hatinya, mungkin ada yang belum aku ketahui tentang Suandaru. Mungkin selama ini ia sudah menemukan sesuatu yang dapat membuatnya menjadi seorang anak muda yang tidak ada duanya. Namun dengan dibebani oleh kebimbangan tentang adik seperguruannya, Agung Sedayu pun melangkah pergi. Tetapi kebimbangannya pun telah berkembang pula. Bukan saja tentang Suandaru, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Mula-mula ia sudah berniat untuk benar-benar menjadi seorang prajurit pajang. Tetapi kepergian Pangeran Benawa dalam tugas khusus ke Mataram membuatnya menjadi ragu-ragu. Jika benar terjadi perselisihan dan benturan kekerasan antara pajang dan Mataram, di manakah ia harus berdiri? Apakah ia akan berdiri di antara prajurit-prajurit pajang memusuhi Raden Sutaujaya? Tetapi jika tidak demikian, dan ia berdiri di antara para pengawal Mataram, apakah ia akan melawan kakak kandungnya, Untara? Terniang di telinganya kata-kata Suandaru, kedudukan memang sulit kakang. Dada Agung Sedayu berdesir karenanya. Kata-kata itu telah berulang kali mengumandan di hatinya. Setiap kali, terasa jantungnya berdesir dan kegelisahan mencengkam perasaannya. Untunglah Agung Sedayu segera menyadari keadaannya. Ia pun kemudian melangkah ke serambi dan memasuki biliknya digandok dengan hati yang bergejolak. Agung Sedayu dengan hati yang gelisah, kemudian duduk di bibir pembaringannya. Ada bermacam-macam persoalan yang bergejolak di dalam dadanya. Ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat gelagah putih memasuki bilik itu pula sambil berdesis. Sekali-sekali ia mengusap mulutnya dan keringat yang mengembun didahi. Kenapa kau gelagah putih bertanya Agung Sedayu? Aku terlalu banyak makan sambal kakang, jawab gelagah putih sambil berdesis. Agung Sedayu memaksa bibirnya untuk tersenyum. Katanya, kau sudah makan kakang belum? Sudah. Aku mengantarkan para tamu makan di pendapa. Ia berhenti sejenak, lalu. Hi, bukankah kau juga sudah makan? Gelagah putih tertawa. Katanya, aku makan lagi di belakang, bersama anak-anak muda. Mereka sudah makan tetapi ternyata kelebihan jamuan itu terlalu banyak. Sebadan dibagi untuk tetangga-tetangga dan sebagian diberikan kepada mereka yang telah membantu di dapur untuk mereka bawa pulang. Tetapi ternyata masih juga tersisa banyak sekali. Bahkan sekarang pun makanan dan hidangan yang lain masih banyak di dapur. Apakah siang dan malam nanti kita tidak akan makan? Sudah dingin. Tentu orang-orang di dapur sudah masak pula untuk makan siang dan malam nanti, jawab gelagah putih sambil duduk di pembaringan pula. Dibukanya bajunya sambil berdesis, udara panas sekali. Tidak. Tetapi kaulah yang kepanasan karena kau terlalu banyak makan sambal, sahup agung sedayu. Gelagah putih tidak membantah, ia mengusap keringatnya yang mengalir di seluruh tubuhnya. Keduanya berpaling ketika mereka mendengar langkah memasuki pintu. Ternyata adalah Kiai Gringsing yang tertegun melihat gelagah putih. Sambil tersenyum ia berkata, kau tentu tidak mengantuk lagi sekarang. Gelagah putih hanya tertawa saja. Tetapi ia tidak menjawab. Marilah guru, agung sedayu mempersilahkan. Kiai Gringsing pun kemudian duduk di sisi agung sedayu. Agaknya memang ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Namun sekali-sekali nampak Kiai Gringsing memandang gelagah putih yang mengipasi dirinya dengan bajunya. Mumlah, berkata agung sedayu kemudian, dan duduklah di tempat terbuka, agar kau merasa agak sejuk. Aku ingin tidur saja, berkata gelagah putih. Itu tidak baik. Baru saja kau makan, jawab agung sedayu dengan sertu merta, berjalan-jalanlah dahulu barang beberapa lama. Tetapi pakai bajumu itu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun memakai bajunya dan melangkah keluar. Perlahan-lahan ia melangkah ke belakang untuk mencari minum dan segumpal gula kelapa. Sementara itu, Kiai Gringsing mulai berkata dengan sungguh-sungguh, Apakah Suandaru mengatakan sesuatu kepadamu tentang dirinya sendiri, tentang sangkal putung, pajang dan tentang mataram? Agung sedayu mengerutkan keningnya. Lalu ia pun bertanya, maksud guru, tentang hubungan pajang dan mataram? Ya, dan sangkut pautnya. Dengan sungguh-sungguh tidak guru. Tetapi sepintas lalu saja, apa yang dikatakannya? Agung sedayu termangu-mangu. Namun Kiai Gringsing kemudian berkata, Ia datang kepadaku dan mengatakan, Bahwa kau mempunyai penilaian yang kabur tentang keadaan yang sebenarnya sekarang ini. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, ia memang mengatakannya hal itu guru. Kiai Gringsing mengangguk-angguk, Sementara Agung sedayu mengatakan apa yang baru saja dibicarakan dengan Suandaru sepintas tentang keadaan dan tentang diri Agung sedayu sendiri. Kiai Gringsing mengangguk-angguk, Sementara Agung sedayu berkata, Guru, sebenarnya aku memang akan mengatakan kepada guru tentang keadaan dan sikap Suandaru. Tetapi aku tidak tahu, apakah Suandaru memang sudah memiliki bekal yang berhasil dicarinya di antara ilmu yang pernah dimiliki sebelumnya. Kiai Gringsing menggeleng sambil menjawab, Aku belum yakin Agung sedayu. Tetapi aku kira aku perlu untuk mengetahuinya dengan pasti. Karena itu, maka aku akan tinggal untuk beberapa lamanya di Sangkal Putung. Mungkin aku dapat mengetahui apa yang pernah dimiliki oleh Suandaru. Namun yang penting bagiku, aku ingin menempatkan Suandaru pada penilaian yang wajar tentang dirinya dan orang-orang lain di sekitarnya. Mungkin aku akan dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang berguna baginya dalam perkembangannya selanjutnya. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dan gurunya berkata seterusnya, Aku tidak meragukan kau lagi Agung sedayu. Dalam peningkatan dan pencapaian ilmu selanjutnya. Tetapi juga dalam sikap dan pandangan hidup. Meskipun tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini. Namun kau sudah berusaha untuk menuju ke arahnya dengan sadar, bahwa kau tidak akan pernah sampai kepadanya, kecuali hanya mendekati saja. Agung sedayu hanya menundukan kepalanya saja. Dengan demikian, berkata gurunya, Jika saatnya kau akan kembali, maka aku akan tinggal untuk sementara di Sangkal Putung. Justru karena aku menjadi cemas melihat sikap dan penilaian Suandaru terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Keberhasilan yang dicapainya di kademangannya, agaknya membuatnya salah menangkap perkembangan keadaan tentang dirinya sendiri. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya wajah gurunya. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Namun demikian, Kiai Gringsing seolah-olah melihat sesuatu melintas di sorot metu Agung sedayu. Karena itu maka katanya, Agung sedayu. Aku tidak akan terlalu lama. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya wajah gurunya. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Namun demikian, Kiai Gringsing seolah-olah melihat sesuatu melintas di sorot metu Agung sedayu. Karena itu maka katanya, Agung sedayu. Aku tidak akan terlalu lama. Aku tidak melupakan pesan dan rontal yang kau bawa dari kiwas kita. Tentang rontal yang disebut-sebutnya ada padaku, biarlah kita bicarakan pada kesempatan yang lain, Kiai Gringsing, pesan kiwas kita dalam surat rontal, dan penyempurnaan, irernunya, berdasarkan pengenalannya atas makna isi kitab kiwas kita, merupakan persoalan yang masih membebani Agung sedayu. Tetapi seperti pesan gurunya dan juga pesan kiwas kita, bahwa yang sudah diketahui dan dipahatkannya dalam ingatannya itu, dapat dipelajarinya perlahan-lahan tanpa mengganggu keadaan jasmani dan rohaninya. Agung, sedayu sudah pernah mengalami gangguan jasmani pada saat ia menekuni ilmunya di dalam goa yang terasing, kemudian ketika ia memaksa diri menyelesaikan isi kitab kiwas kita. Sehingga dengan demikian, maka ia pun akan dapat berhati-hati untuk selanjutnya. Nah Agung sedayu, berkata Kiai Gringsing, jika kau kembali, tentu Sabung Sari akan sering datang lagi kepadamu. Ia agaknya sudah berubah dan menemukan suatu sikap yang baru dalam hidupnya. Namun kau masih harus tetap berhati-hati, karena pada suatu saat, kemungkinan yang tidak terduga-duga tentu masih akan dapat tumbuh di dalam hatinya. Meskipun agaknya aku condong pada suatu pendapat, bahwa ia benar-benar telah dengan sadar menilai keadaannya. Agung sedayu mengangguk. Jawabnya dengan ada datar, ya guru. Aku akan tetap berhati-hati menghadapi segala kemungkinan yang kadang-kadang datang dengan tiba-tiba tanpa aku ketahui sangkan paranya. Meskipun demikian aku mohon agar guru tidak terlalu lama tinggal di sangkal putung. Namun masalah yang gawat pada diri Adi Suandaru memang harus mendapat pengamatan khusus. Lahir dan batinnya. Mudah-mudahan aku dapat berbuat sesuatu. Mudah-mudahan aku pun masih dapat menolongnya mempersiapkan dirinya dengan meningkatkan ilmu kanuragannya, sehingga alangkah baiknya, apabila ia benar-benar berada pada tataran seperti yang dianggapnya. Agung Sedayu masih mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan burunya. Jika Suandaru masih mungkin bersedia mesu diri meningkatkan ilmunya, maka ia akan dapat benar-benar pada tataran seperti yang dikatakannya. Sokurlah, jika ia memang sudah memiliki kemampuan itu tanpa setahuku dan di luar pengamatan guru, sehingga pada suatu saat nanti guru akan berbangga melihat bekal Suandaru yang semakin tinggi, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Sementara itu, gelagah putih telah memasuki biliknya sambil mengunyah gula kelapa. Kau makan apalagi bertanya Agung Sedayu ketika anak itu duduk di sampingnya. Gula kelapa, jawab gelagah putih singkat. Dari mana kau dapat embok kayu sekar mirah? Kau makan saja tidak henti-hentinya. Tetapi justru karena itu tubuhmu akan selalu kecil meskipun dengan cepat kau bertambah tinggi, berkata Agung Sedayu kemudian. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian berdiri dan mengambil kendi di atas geledek bambu. Dengan serta-merta maka ia pun meneguk air dingin dari dalam gendi itu. Alangkah segarnya. Kiai Gringsing tersenyum melihat sikap gelagah putih. Kadang-kadang masih nampak sifatnya yang kekanak-kanakan. Namun gelagah putih yang sudah meningkat remaja itu bukannya seorang anak muda yang malas. Anak yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu sanggup bekerja keras seperti kakak sepupunya. Agung Sedayu. Sudahlah, berkata Kiai Gringsing kemudian. Lalu, beritahukan kepada gelagah pulih bahwa aku akan tinggal. Gelagah putih pun berpaling. Dengan kerut merutik kening ia bertanya, Kiai akan tinggal? Kiai Gringsing tersenyum. Jawabnya, aku masih harus mengamati bekas-bekas luka suandaru agar tidak kambuh lagi. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia bertanya lebih lanjut. Kiai Gringsing sudah melangkah keluar sambil berkata, jika kalian menganggap datang waktunya untuk kembali kepada pokan, kembalilah. Aku memang akan tinggal. Baik guru, jawab Agung Sedayu. Tetapi ia tidak mengikuti gurunya yang meninggalkan bilik itu. Sepeninggal Kiai Gringsing gelagah putih pun bertanya, kenapa Kiai Gringsing akan tinggal? Bukankah ia sendiri sudah mengatakan bahwa luka-luka kakakang suandaru sudah sembuh dan dapat ditinggalkannya? Apakah kedatangan pangeran benawat telah merubah niatnya untuk kembali ke Jatianom? Dada Agung Sedayu berdesir. Gelagah putih memang bukan kanak-kanak lagi. Ia sudah dapat menghubungkan beberapa masalah yang berkaitan meskipun belum dengan perhitungan yang mapan. Namun Agung Sedayu kemudian menggeleng. Katanya, tidak ada persoalan apapun gelagah putih. Apalagi berhubungan dengan kehadiran pangeran benawa. Nampaknya Kiai Gringsing melihat sesuatu yang kurang baik pada luka-luka swanderu, sehingga ia menganggap perlu untuk tinggal lebih lama. Sementara aku memang berniat untuk segera kembali kepada pokan agar anak-anak yang kami tinggalkan tidak terlalu lama menunggu. Gelagah pulih mengangguk-angguk. Tetapi tampak pada kerut keningnya bahwa keterangan Agung Sedayu itu kurang memuaskannya. Namun demikian gelagah putih tidak bertanya lebih banyak lagi tentang maksud Kiai Gringsing untuk tinggal. Bahkan ia pun kemudian bertanya kapan kita akan kembali ke jatian Omkakang? Secepatnya gelagah putih. Mungkin besok jika diperkenankan oleh Kiai Gringsing dan Ki Demang sangkal putung. Ah, desis gelaguh pulih, tentu Kiai Gringsing mengizinkan. Ia bahkan sudah menyuruh kita kembali. Ki Demang pun tidak akan berkeberatan. Demikian pula kakang Suandaru, ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi apakah mungkin masih ada yang lain? Tanda petik. Agung Sedayu tahu arah pertanyaan anak itu. Karena itu, maka ia pun bahkan bertanya, siapa menurut pendapatmu? Gelagah putih tertawa. Tetapi ia tidak mengatakan seseorang. Aku akan menghubungi Suandaru, berkata Agung Sedayu kemudian, sudah waktunya kita kembali ke Jatianom segera. Gelagah putih hanya mengangguk-angguk saja. Namun di dalam hatinya ia dapat merasakan sesuatu yang tidak sewajarnya. Kiai Gringsing yang tiba-tiba saja ingin tinggal, yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa luka-luka Suandaru sudah dapat disebut sembuh sama sekali, sangat menarik perhatiannya. Namun agaknya Agung Sedayu masih saja menganggapnya sebagai kanak-kanak yang tidak perlu mengetahui apapun juga, selain mengikutnya saja apabila diperbolehkan, dan harus tinggal di rumah apabila tidak diperkenankan. Aku harus menunjukkan bahwa aku benar-benar sudah dewasa, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Dalam pada itu, maka Agung Sedayu pun segera mendapatkan gurunya untuk menyatakan niatnya. Ia akan segera kembali ke Sangkal Putung. Ia memerlukan pertimbangan, apakah ia akan menganggap dirinya mengetahui rencana Kiai Gringsing, atau Kiai Gringsing sendirilah yang akan mengatakannya kepada Suandaru. Biarlah aku saja yang mengatakannya. Panggilah Suandaru kemari, berkata Kiai Gringsing. Agung Sedayu kemudian menemui Suandaru di belakang, dan di bawahnya menemui gurunya yang duduk di Serambi, di sebelah Gandok. Kiai Gringsing lah yang kemudian mengatakan kepada Suandaru, bahwa Agung Sedayu akan mendahului kembali kepada pokan kecilnya, sementara ia akan tetap tinggal. Selain sekali-sekali melihat lukamu, aku ingin melihat perkembangan keadaan sepeninggal Pangeran Benawa. Berkata Kiai Gringsing, aku ingin juga mengetahui, apakah jika ia kembali ke Pajang, ia akan singgah pula di Sangkal Putung. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia mengangguk-angguk. Tetapi kenapa Kakang Agung Sedayu tergesa-gesa? Bertanya Suandaru kemudian. Aku sudah terlalu lama pergi, jawab Agung Sedayu. Pada pokan kecil itu terlalu lama aku tinggalkan. Sebenarnya aku juga ingin tetap tinggal bersama guru. Tetapi anak-anak di pada pokan itu tentu terlalu lama merasa kesepian. Suandaru mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian benar-benar di luar dugaan, apakah kau marah Kakang bahwa aku sudah mencoba memberimu sekedar pertimbangan tentang sikap dan hubungan kita dengan Pajang dan Mataram? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah hal yang demikian itu cukup membuat seseorang marah? Setiap pendapat wajib dihargai Suandaru. Mungkin pada suatu saat kita agak berbeda sikap dan pendapat mengenai sesuatu masalah. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita masing-masing harus mempertahankan pendapat kita. Dengan perasaan tidak terkendali, marah dan kemudian timbul pertentangan-pertentangan yang tidak perlu sama sekali, Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, sokurlah jika Kakang dapat menerima pendapatku dan mengetrapkannya dalam sikap dan perbuatan Kakang pada saat-saat mendatang. Namun Kakang harus benar-benar memikirkan keadaan Kakang yang sulit itu. Adalah memang ada baiknya jika guru menunggu sampai pangeran benawa kembali ke pajang. Dengan demikian mungkin akan dapat diketahui perkembangan terakhir dari hubungan antara Pajang dan Mataram. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun mengangguk sambil menjawab, aku akan memikirkannya Suandaru. Mudah-mudahan di padepokan kecil itu aku mendapatkan satu pemecahan yang paling baik buatku dalam hubungan keseluruhan. Kiai Gringsing yang mendengarkan pembicaraan itu hanya dapat menahan hati. Ia semakin melihat perbedaan sifat dan sikap kedua muridnya menghadapi perkembangan keadaan dan hubungan antara Pajang dan Mataram yang terasa semakin panas. Demikianlah maka Agung Sedayu telah mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada di padepokan kecilnya. Ia sudah mengatakannya kepada Sekar Mirah bahwa ia akan mendahului gurunya untuk kembali ke Jatianom. Sekar Mirah tidak dapat menahannya. Apalagi Agung Sedayu menganggap bahwa anak-anak muda yang ditinggalkannya di padepokan akan dapat berbuat kurang bertanggung jawab terhadap tanaman di sawah dan ladang. Aku akan kembali pada saat-saat tertentu. Apalagi guru ada di sini. Jatianom tidak terlalu jauh. Meskipun tidak terlalu jauh, tetapi jika tidak dilintasi dengan perjalanan yang betapapun singkatnya, jarak itu tidak terlampaui, berkata Sekar Mirah. Setiap kali aku akan menengok guru sekaligus, jawab Agung Sedayu. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, tetapi Kakang, bukankah kau sudah memikirkan langkah yang menentukan dalam hidupmu? Apakah kau benar-benar ingin menjadi seorang prajurit? Pertanyaan itu telah mengguncangkan hati Agung Sedayu. Kehadiran Pangeran Benawa ke Sangkal Putung untuk selanjutnya pergi ke Mataram, telah menumbuhkan keragu-raguannya. Ia semula ia sudah mendekati keputusan untuk menyatakan dirinya memasuki lingkungan keprajuritan seperti Sabung Sari namun kemudian niat itu telah goyah. Apalagi jika ia teringat kata-kata Pangeran Benawa yang dibisikkan ke dalam telinganya, bahwa justru karena ia tidak mempunyai kedudukan apapun itulah, maka ia akan dapat berbuat banyak. Sekali-sekali, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Kebimbangan dan keragu-raguan semakin membayangi sikapnya menghadapi perkembangan keadaan dalam kesatuannya dengan lingkungan dan keadaannya sendiri. Tetapi semuanya itu tidak dikatakannya kepada siapapun. Juga tidak kepada Sekar Mirah. Ia ingin mencoba menyelesaikannya sendiri, atau sama sekali tidak memikirkannya. Demikianlah, maka Agung Sedayu telah sampai kepada keputusannya untuk meninggalkan Sangkal Putung kembali kepada pokan kecilnya bersama Gelagah Putih. Meskipun mula-mula Kidemang menahannya untuk tetap tinggal. Namun, Agung Sedayu benar-benar berniat kembali ke Jatianom, meskipun ia akan sering datang ke Sangkal Putung. Kau benar-benar harus sering datang, berkata Suandaru. Dengan demikian kau tidak akan ketinggalan mengetahui semua masalah yang berkembang kemudian. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sekilas dipandanginya wajah gurunya yang tetap tidak menunjukkan perubahan kesan apapun juga. Namun, ia pun kemudian mengangguk dan menjawab, aku akan benar-benar selalu datang pada saat-saat tertentu. Aku juga ingin tahu, apakah ada perkembangan pengsoalan, apalagi apabila Pangeran Benawa telah kembali dari Mataram. Demikianlah maka di hari berikutnya Agung Sedayu telah mempersiapkan diri untuk meninggalkan Sangkal Putung bersama Gelagah Putih. Bukan saja Suandaru, tetapi Sekar Mirah pun berpesan, agar ia sering datang ke Sangkal Putung agar ia mengetahui persoalan-persoalan yang mungkin tumbuh kemudian. Berhati-hatilah, pesan Kiai Gringsing, persoalanmu dengan beberapa orang masih belum tuntas. Berdoalah setiap saat agar kau selalu mendapat perlindungan dari yang mahatau. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia menyahut, ia guru. Aku akan berhati-hati dan akan selalu berdoa. Menjelang siang. Agung Sedayu baru berangkat dari Sangkal Putung bersama Gelagah Putih. Mereka menempuh perjalanan yang tidak terlalu panjang itu dengan tidak tergesa-gesa. Mereka sempat memperhatikan sawah yang terbentang luas dan pepohonan yang hijau di sepanjang perjalanan. Tiba-tiba saja, Gelagah Putih bertanya, Kakang, apakah Kakang Suandaru benar-benar belum sembuh? Tanda tanya. Agung Sedayu memandang Gelagah Putih sejenak. Kemudian sambil mengangguk kecil ia menjawab, Ya, Suandaru memang belum sembuh benar. Kau tahu Gelagah Putih bahwa luka-luka yang cukup parah, jika perawatannya kurang baik, akan dapat kambuh kembali. Luka-luka itu tiba-tiba menjadi bengkak dan sakit sekali. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, sampai kapan Kiai Gringsing berada di Sangkal Putung? Tidak terlalu lama. Sementara itu seperti pesan orang-orang Sangkal Putung, kita akan sering datang mengunjungi mereka. Berapa kali kita harus pergi ke Sangkal Putung? Jika Kiai Gringsing hanya sebentar berada di Sangkal Putung, bukankah berarti bahwa sekali kita berkunjung? Kiai Gringsing sudah berada kembali di Jatianom. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil menjawab, menurut jalan pikiranmu, kita hanya datang ke Sangkal Putung selama Kiai Gringsing berada di sana. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun tersenyum pula sambil berkata, ya, aku keliru. Yang penting justru bukan Kiai Gringsing. Apa bertanya Agung Sedayu? Tidak apa-apa, jawab Gelagah Putih. Agung Sedayu tertawa pendek. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Keduanya kemudian menyusuri jalan-jalan persawahan yang hijau. Ketika mereka keluar dari telatah Sangkal Putung, maka matahari pun sudah menjadi semakin tinggi. Beberapa orang masih nampak sibuk bekerja di sawah, sementara beberapa orang yang lain telah mulai beristirahat di gubuk-gubuk sambil membuka kiriman makan dan minum dari rumah masing-masing. Kawan-kawan daripada pokan tentu sedang beristirahat pula, desis gelagah putih. Ya, sahut Agung Sedayu, salah seorang dari mereka telah membawa makanan dan minuman ke sawah. Yang masak juga di antara mereka, desis gelagah putih. Agung Sedayu menjadi haran. Dengan ragu-ragu ia bertanya, bukankah setiap hari juga mereka lakukan demikian? Bahkan jika kita ada di padepokan, sekali-sekali justru kau yang masak. Itu kita lakukan karena terpaksa, sahut gelagah putih. Kenapa terpaksa bertanya Agung Sedayu? Sebaiknya perempuanlah yang melakukan. Perempuanlah yang masak dan menyediakan makan dan minum yang akan dibawa ke sawah. Tetapi di padepokan kita tidak ada seorang perempuan. Itulah yang kurang. Kenapa kakang Agung Sedayu tidak segera membawa mbokayu sekarmirah kepada pokan? Ah, tiba-tiba saja Agung Sedayu berdesah. Hampir saja ia mengatakan bahwa sekarmirah tidak sesuai hidup di sebuah padepokan kecil, apalagi padepokan yang masih harus dibangun. Tetapi ia menyadari dengan siapa ia berbicara. Karena itu, maka ia pun memaksa diri untuk tersenyum sambil menjawab, untuk membawa sekarmirah kepada pokan itu diperlukan banyak syarat gelagah pulih. Apa? Mula-mula upacara perkawinan yang memerlukan banyak bahaya. Dari mana aku mendapatkannya dalam keadaan seperti ini? Bukankah Kiedemang Sangkal Putung cukup mempunyai uang untuk melakukan upacara itu? Dan bukankah upacara itu dapat dilakukan dengan bahaya yang banyak, tetapi dapat juga dengan bahaya yang sedikit saja? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun dia masih juga tertawa. Katanya, coba katakan, apakah sudah sepantasnya jika aku pasrahkan semua keperluan untuk itu kepada Kiedemang di Sangkal Putung? Ingat gelagah putih. Aku adalah seorang laki-laki. Tetapi bukankah ada Kakang Untara? Kakang Untara juga bukan seorang yang terlalu miskin. Ia memiliki meskipun sedikit uang untuk membaayai perkawinan Kakang Agung Sedayu. Bukankah Kakang Untara menjadi pengganti ayah bunda Kakang Agung Sedayu? Selain Kakang Untara juga ada ayah. Ayah juga mempunyai kewajiban itu. Dan aku kira ayah pun akan bersedia berbuat sesuatu. Kecuali mereka, jika Kakang mau Kakang akan dapat mengatakan kepada Raden Sutawijaya atau Pangeran Benawa. Hi, Bukankah Kakang mengenal mereka secara pribadi? Agung Sedayu tertawa berkelanjangan. Namun, di luar pengamatan gelagah putih, luka-luka di hati anak muda itu terasa menjadi semakin pedih. Gelagah putih yang belum mempunyai banyak pertimbangan itu, memandang kehidupannya dengan jujur dan berterus terang, bahwa sepantasnya ia harus menunggu belas kasihan orang-orang lain. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun, ia pun akhirnya ikut tertawa juga tanpa menyadari pedih di hati kakak sepupunya. Sementara itu keduanya meneruskan perjalanan mereka. Kuda-kuda mereka kemudian tidak berlari terlalu cepat, tetapi juga tidak terlalu lambat. Mereka menyusuri bulak-bulak panjang. Kemudian mendekati hutan yang tidak terlalu lebat. Sejenak kemudian keduanya telah menyusuri jalan di pinggir hutan itu. Perjalanan ke Jatianom memang tidak terlalu panjang. Karena itu maka mereka pun segera mendekati kademangan dan padepokan kecil mereka di Jatianom. Agung Sedayu dan Gelagah Putih sama sekali tidak berpasangka apapun juga ketika mereka memasuki kademangan yang dipergunakan oleh prajurit-prajurit pajang itu. Apalagi Agung Sedayu mendendamnya. Setelah ia terluka parah dalam menjalankan tugasnya, bahkan sekaligus berkesempatan untuk melepaskan dendamnya terhadap orang-orang pasisi rendut, maka Sabung Sari sudah menemukan dirinya sendiri. Ia tidak lagi dihantui oleh janjinya untuk membunuh Agung Sedayu. Ia sudah sadar apa yang dihadapinya. Karena itu, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih sama sekali tidak mencurigai siapapun juga. Ketika ia bertemu dengan dua orang prajurit yang sedang meronda, maka mereka pun memberi hormat dengan ramahnya. Tetapi kedua orang prajurit itu mengerutkan keningnya. Salah seorang dari mereka bertanya, siapakah kalian? Agung Sedayu pun termangu-mangu. Ia memang belum mengenal kedua orang prajurit itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun menjawab, aku, orang Bukankah kalian prajurit pajang di Jatianom? Ya, aku prajurit pajang di Jatianom. Tetapi kami belum pernah melihat kalian. Apakah kalian orang baru? Ya, kami orang baru. Kami mengganti beberapa bagian dari pasukan Kiuntara yang ditarik kembali ke pajang beberapa pekan yang lalu. Jawab prajurit itu, siapakah kalian sebenarnya? Kami penghuni pada pokan kecil di ujung kademangan Jatianom itu, oh, kedua prajurit itu mengangguk, kau penghuni pada pokan kecil itu ya. Menurut beberapa orang kawan yang telah lama berada di sini, penghuni pada pokan itu adalah adik Kiuntara. Agung Sedayu termangu-mangu. Namun gelagah putih lah yang menyahut, ya, kakang Agung Sedayu ini adalah adik kakang Untara. Kedua orang prajurit itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Kami akan meneruskan perjalanan. Kami sedang nganglang. Silahkan meneruskan perjalanan pula. Agung Sedayu pun mengangguk pula. Jawabnya, terima kasih. Agung Sedayu dan gelagah putih pun segera meneruskan perjalanan menuju ke arah yang berlawanan dengan kedua orang prajurit itu. Sekali-sekali gelagah putih masih berpaling. Namun akhirnya ia pun memacu kudanya di belakang Agung Sedayu. Sejenak gelagah putih terdiam di atas punggung kudanya. Namun kemudian hampir di luar sadarnya ia berkata, jika Kakang menjadi seorang prajurit, maka Kakang akan memakai kelengkapan pakaian dan tanda-tanda seperti kedua orang prajurit itu. Agung Sedayu berpaling. Sambil tersenyum ia berkata, apakah aku pantas mengenakan pakaian dan kelengkapan seperti prajurit itu? Tentu, jawab gelagah putih, tetapi sudah tentu ada beberapa perbedaan. Kakang Agung Sedayu tentu akan menjadi seorang prajurit yang pilih tanding. Senapati yang akan menjadi lurah Kakang Agung Sedayu tidak akan dapat menyamai kecakapan Kakang dalam ilmu perang dan olahkan huragan. Ah, desis Agung Sedayu, tentu tidak. prajurit pajang adalah prajurit-prajurit yang baik. Kau lihat sabung sari? Gelagah putih mengangguk. Tetapi jawabnya tidak terduga-duga oleh Agung Sedayu, itulah yang aneh. Apakah para perwira di atas sabung sari memiliki kemampuan lebih baik dari sabung sari? Jika demikian, maka pajang benar-benar akan menjadi sangat kuat. Tetapi, agaknya tidak semua prajurit memiliki kemampuan seperti sabung sari. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya kemudian, baiklah kita tidak membuat penilaian apa-apa, karena yang kita ketahui tentang mereka hanyalah sedikit sekali. Yang aku kenal di antara mereka secara pribadi dan rapat, hanyalah satu-dua orang prajurit, meskipun yang lain aku tahu pula sekedar dengan anggukan kepala. Gelagah putih mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Dalam pada itu, mereka telah menjadi semakin dekat dengan padepokan kecil mereka di ujung kademangan jatianom. Mereka tanpa sadar, telah memacu kuda mereka semakin cepat. Namun dalam pada itu di luar sadar mereka, dari kejauhan dua orang prajurit yang lain telah memandangi mereka dengan berdebar-debar. salah seorang dari keduanya berkata, ternyata Agung Sedayu masih tetap hidup. Aneh sekali, berkata yang lain, Sabung Sari belum melakukan seperti yang pernah dikatakannya. Ia akan membunuh Agung Sedayu. Mungkin tertunda karena peristiwa yang terjadi di sangkal putung itu. Memang luar biasa, bahwa seorang prajurit dari tataran terendah seperti Sabung Sari mampu membunuh orang dari pasisi rendut itu. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa ia dapat membunuh seekor kambing dari jarak yang cukup jauh? Satu hal yang jarang sekali dapat dilakukan. Sorot matanya bagaikan meluncurkan anak panah. Dan matilah sasaran yang dipandanginya. Ia hampir mati dalam perang tanding melawan carang wajah yang seolah-olah dapat menguncang bumi. Memang ilmu yang aneh-aneh. Seolah-olah di luar jangkauan nalar. Tetapi kenapa Agung Sedayu masih tetap hidup itulah yang menjadi persoalan. Apakah Sabung Sari mengurungkan niatnya atau ia benar-benar sedang menunggu keadaannya menjadi pulih kembali? Kawannya tidak segera menjawab. Ia melihat Agung Sedayu memang dalam keadaan sehat tanpa cidra bersama adik sepupunya. Baru kemudian ia berkata, kita akan menunggu beberapa saat. Mungkin keadaan Sabung Sari memang belum mengizinkan. Jika Sabung Sari telah sembuh sama sekali dan ia tidak berbuat apa-apa terhadap Agung Sedayu, maka kita harus menilai kembali sikapnya. Agaknya ia justru ingin melindungi Agung Sedayu. Dalam hal yang demikian, apapun yang dapat dilakukan, maka ia termasuk sasaran yang harus disingkirkan. Ya, Desis kawannya, Sabung Sari memang seorang yang mempunyai ilmu yang luar biasa. Tetapi itu bukan berarti bahwa ia tidak dapat dikalahkan seperti juga Agung Sedayu sendiri. Marilah, Desis yang lain, kita laporkan keadaannya. Agar kita sempat membuat pertimbangan dan perhitungan sebaik-baiknya. Keduanya pun kemudian menyingkir sebelum Agung Sedayu menyadari, bahwa dua orang telah mengintainya dari kejauhan. Karena itu, maka Agung Sedayu masih saja dengan tenangnya menuju ke padepokan kecilnya. Ketika Agung Sedayu memasuki padepokannya, maka kawan-kawannya yang berada di padepokan menjadi heran bahwa Agung Sedayu tidak datang bersama Kiai Gringsing. Guru masih harus menunggui Suandaru, berkata Agung Sedayu kepada mereka, jika keadaan Suandaru telah kembali, maka Guru akan segera kembali. Anak-anak muda yang tinggal bersamanya di padepokan itu mengangguk-angguk. Mereka yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya di Sangkal Putung itu hanya dapat mengangguk-angguk. Apakah ayah tidak datang bertanya gelagah putih tiba-tiba. Ki Widura telah datang kemari. Tetapi Ki Widura telah kembali ke Banyu Asri. Meskipun demikian, sekali-sekali Ki Widura datang juga menengok kami di sini meskipun tidak terlalu lama, jawab salah seorang dari anak-anak muda itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, dan kau katakan kepada ayah bahwa kami pergi ke Sangkal Putung? Ya, kami katakan apa yang kami ketahui tentang Sangkal Putung, jawab anak muda itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian menyerahkan kuda mereka kepada anak-anak muda yang menunggui padepokannya. Namun ketika mereka memasuki padepokan, terasa padepokan itu sangat sepi, meskipun hanya gurunya seorang sajalah yang tidak ada bersama mereka. Jika ayah datang, aku akan minta ayah tinggal di sini barang satu-dua hari, berkata Gelagah Putih. Jika kebetulan Paman tidak sibuk, Paman tentu bersedia. Jawab Agung Sedayu. Gelagah Putih tidak menyahut lagi. Ia pun kemudian memasuki biliknya dan di luar sadarnya, ia telah berbaring diambennya. Meskipun bilik itu beberapa hari lamanya tidak dipergunakan, tetapi penghuni padepokan yang tinggal, selalu membersihkannya pagi dan sore. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih tinggal di padepokan itu tanpa kiai gringsing untuk beberapa saat. Agung Sedayu lah yang kemudian seakan-akan menjadi penanggung jawab daripada pokan kecil itu dan menentukan segala sesuatu yang mereka lakukan sehari-hari. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun telah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ia merasa dibebani tanggung jawab untuk membentuk Gelagah Putih menjadi seorang anak muda yang memiliki bekal yang cukup bagi masa depannya. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian minta agar Gelagah Putih mempersiapkan dirinya untuk memperdalam dan meningkatkan ilmunya. Dalam pada itu, di antara tugas Gelagah Putih sehari-hari, maka ia pun benar-benar telah mempergunakan segenap waktunya untuk menempa diri. Dengan tuntunan Agung Sedayu, maka Gelagah Putih tenggelam di dalam sanggar dengan unsur-unsur gerak dan ketentuan-ketentuan ilmu pada saluran perguruan ayahnya. Ternyata bahwa Agung Sedayu mampu melakukannya sebaik-baiknya. Ia sudah pernah melihat susunan ilmu itu dengan lengkap, meskipun pada puncak pahatan di dinding goa ilmu itu terdapat cacat karena tingkahnya sendiri. Tetapi Agung Sedayu sendiri yakin bahwa pada saatnya puncak dari ilmu itu akan dapat diketemukannya dengan care yang khusus. Ia harus mengurai tata gerak dan watak dari ilmu itu dengan saksama. Kemudian berdasarkan pada hasil penelitian itu, ia akan melangkah setapak demi setapak untuk mencapai kemampuan puncak dari ilmu itu sendiri. Dalam pada itu, gelagah putih ternyata benar-benar seorang anak muda yang luar biasa. Ingatannya sangat tajam. Karena itu, maka ia dengan cepat dapat menangkap setiap peningkatan dan pengenalan dari unsur-unsur yang baru. Seperti Agung Sedayu, gelagah putih sama sekali tidak keren ngenal dalam latihan-latihan yang berat. Bahkan jika Agung Sedayu sedang sibuk dengan kerjanya sehari-hari, sementara gelagah putih mempunyai waktu terluang, maka ia sendiri berada di dalam sanggarnya. Aku harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalanku. Berkata gelagah putih di dalam hatinya. Bahkan hal itu selalu dikatakannya pula kepada Agung Sedayu. Kau ketinggalan dari siapa bertanya Agung Sedayu setiap kali, apakah kau pernah berjanji dengan seseorang untuk berpacu dengan ilmu masing-masing? Meskipun tidak, tetapi aku harus dapat menilai diriku sendiri, jawab gelagah putih, setiap anak muda yang aku temui, ternyata memiliki ilmu yang luar biasa. Sementara umurku merayap dan aku sama sekali belum mempunyai bekal apapun juga. Agung Sedayu selalu membesarkan hatinya dan berkata, sebesar kau, aku belum dapat berbuat apa-apa. Aku masih selalu ketakutan jika aku berada di rumah sendiri atau keluar setelah senja. Aku masih menggigil mendengar cerita tentang hantu bermata satu di pohon randu alas di tikungan. Dan aku pun masih ketakutan mendengar orang mengucapkan kata-kata harimau putih dari lemah cengkar. Tetapi perkembangan Kakang kemudian adalah di luar kebiasa asan. Kakang telah menjadi seorang yang aneh sekarang ini, desis gelagah putih. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil bertanya, apakah yang tidak biasa padaku? Aku tidak lebih dari kau. Perkembanganku pun tidak lebih cepat dari jauh lebih lamban karena aku memiliki bekal yang sangat kurang. Kakang hanya ingin membesarkan hatiku, desis gelagah putih. Agung Sedayu tertawa. Katanya, kau memang aneh. Tetapi seandainya demikian, bukankah itu lebih baik daripada aku selalu marah-marah dan menganggap kau terlalu dungu dan lamban? Gelagah putih pun akhirnya tertawa pula. Namun sementara itu, ia pun telah mengajak Agung Sedayu memasuki sanggarnya dan tenggelam dalam latihan yang berat. Ketika di sore hari, di saat langit menjadi merah oleh cahaya senja, maka gelagah putih telah selesai dengan membersihkan diri. Ia sudah berganti pakaian dan mandi, setelah mempergunakan waktu senggangnya dengan tekun di dalam sanggarnya. Ia terkejut ketika ia melihat seseorang berdiri di muka regol pada pokkannya. Dalam kesuraman senja, gelagah putih melihat orang itu seakan menjadi ragu-ragu. Namun ia pun segera mengenalnya bahwa orang itu adalah sabung sari. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia pun berlari turun dari pendapa untuk menyongsongnya, kau sabung sari. Hi, apakah kau sudah sembuh sama sekali? Sabung sari tersenyum. Perlahan-lahan ia melangkah memasuki halaman sambil menjawab, keadaanku sudah berangsur baik. Marilah, gelagah putih mempersilahkan. Keduanya pun kemudian naik ke pendapa, sementara Agung Sedayu pun keluar dari ruang dalam dan menyambutnya. Tetapi, nampaknya, kau belum sembuh sama sekali, berkata Agung Sedayu. Sabung sari yang kemudian duduk di pendapa menyaut. Ada yang masih terasa mengganggu Agung Sedayu. Luka-lukaku ternyata memang parah sekali. Tanpa obat-obat dari Kiyai Gringsing, mungkin aku sudah mati. Segalanya kita kembalikan kepada yang Maha Kasih, berkata Agung Sedayu. Ya, aku pun bersyukur kepadanya, jawab Sabung Sari. Dan kini, luka-lukaku masih ada yang terasa sakit jika aku bergerak terlalu banyak. Dan kau sudah berjalan sampai ke jarak yang terlalu jauh bagi seseorang yang sedang sakit, berkata Gelagah Putih. Tetapi Sabung Sari justru tertawa. Katanya, menurut juru penggobatan pada pasukanku, aku memang dianjurkan untuk mulai melatih diri, berjalan-jalan dan menggerakkan badanku sedikit-sedikit. Juga menggerakkan Matu bertanya Agung Sedayu. Sabung Sari tertawa, sementara Gelagah Putih menjadi bingung dan bertanya, kenapa dengan Matu Agung Sedayu yang menyahut, tidak apa-apa. Gelagah Putih mengerutkan wajahnya. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu. Bahkan kemudian ia pun beringsut sambil berkata, aku siapkan minuman hangat. Jangan terlalu repot dengan kedatanganku Gelagah Putih, berkata Sabung Sari. Sudah ada. Jika belum, tolonglah, adakanlah. Gelagah pulih mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Sabung Sari dan Agung Sedayu pun tertawa pula. Sementara Gelagah Putih berada di dalam, maka Sabung Sari pun bertanya tentang keadaan Suandaru dan orang-orang sangkal putung yang lain. Suandaru sudah sembuh, jawab Agung Sedayu. Lukanya tidak separah lukaku, berkata Sabung Sari, aku sudah dapat disebut mati. Apalagi Suandaru ditunggui oleh Kiai Gringsing yang benar-benar ahli di dalam hal pengobatan. Tetapi keadaanmu pun sudah baik. Ya, berangsur baik. Tetapi aku masih lemah. Karena itu, aku masih belum dapat berbuat apa-apa sekarang ini. Beristirahatlah sebanyak-banyaknya. Bukankah para pemimpinmu mengetahui keadaanmu bertanya Agung Sedayu? Ya, pemimpin-pemimpinku mengetahui keadaanku. Dan aku pun mendapat izin cukup untuk beristirahat, jawab Sabung Sari. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia berkata, tetapi aku tidak sekedar dalam kedudukanku sebagai seorang prajurit. Aku membawa beberapa orang yang penuh dendam kepadamu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan perlahan-lahan aku telah mencoba meyakinkan mereka bahwa dendam yang berkepanjangan itu tidak ada gunanya sama sekali. Lebih dari itu, aku sudah berterus terang bahwa aku telah kau kalahkan. Apakah mereka mengerti bertanya Agung Sedayu? Mereka cukup mengerti. Tetapi aku masih belum melepaskan mereka kembali kepada Pohan. Aku masih menahan mereka tinggal di Jatianom, di tempat yang tersembunyi. Aku masih memerlukan mereka selama aku sakit. Untuk apa bertanya Agung Sedayu? Bukan begitu. Tetapi sekedar untuk menahan mereka, Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, tetapi di samping itu masih juga ada sesuatu yang perlu kau ketahui, Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Meskipun orang-orangku perlahan-lahan telah menyadari keadaan mereka dan keadaanku, namun di Jatianom ini masih juga ada bahaya yang mengintaimu. Kenapa? Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mengatakannya karena gelagah putih telah datang sambil membawa minuman hangat dan beberapa potong ubi rebus. Nah, segar sekali, gumam Sabung Sari, saat-saat begini tidak akan ada minuman panas lagi di barak, apalagi ubi rebus. Ubi umu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat memaksa Sabung Sari untuk berkata lebih lanjut justru karena kehadiran gelagah putih. sejenak mereka masih bercakap-cakap sambil minum minuman panas dan makan ubi rebus yang masih hangat. Gelagah putih yang tidak mengetahui persoalan yang gawat bagi Agung Sedayu itu pun berbicara sesuka hatinya. Berkepanjangan tanpa henti-hentinya. Sabung Sari hanya kadang-kadang saja menanggapinya. Kadang-kadang tersenyum dan tertawa. Namun ternyata bahwa kegembiraan sikap gelagah putih itu dapat membantu membuat tubuh Sabung Sari semakin segar. Jika sebelum ia dikalahkan oleh Agung Sedayu, kejemuannya di dalam barak itu hanyalah sekedar alasan, maka kini rasa-rasanya ia benar-benar malas kembali ke baraknya. Seperti yang pernah dikatakannya, bahwa di setiap sudut ia melihat tombak tersandar dan pedang yang tersangkut di dinding di atas setiap pembaringan. Tetapi ia sudah berniat untuk benar-benar terjun ke dalam lingkungan keprajuritan. Bagaimanapun juga, ia harus menjunjung segenap ketentuan yang berlaku baginya. Dalam pada itu, gelagah putih bercerita tentang berbagai macam peristiwa sepeninggal Sabung Sari dari Sangkal Putung. Bahkan kemudian gelagah putih pun menceriterakan kedatangan Pangeran Benawa ke Sangkal Putung. Pangeran Benawa, apakah keperluannya datang ke Sangkal Putung? bertanya Sabung Sari. Ia tidak sengaja pergi ke Sangkal Putung. Ia hanya singgah sejenak dalam perjalanannya ke Mataram, jawab gelagah putih. Hampir saja gelagah putih terloncat mengatakan kepergiannya ke Mataram bersama Agung Sedayu. Untunglah segera ia teringat bahwa Agung Sedayu telah memesannya untuk tidak mengatakannya kepada siapapun juga. Apakah aku juga tidak boleh mengatakan kepada Sabung Sari? Pertanyaan itu tumbuh di hatinya. Namun ketika ia melihat kesan di wajah Agung Sedayu, maka ia pun yakin bahwa Agung Sedayu tidak membenarkan jika ia mengatakannya, meskipun kepada Sabung Sari, yang dianggapnya seorang anak muda yang sangat baik kepadanya. Dalam pada itu ternyata senapati Ingalagat telah mengambil siap yang menimbulkan pertanyaan. Bukan saja bagi para pengikut Pangeran Benawa. Tetapi Pangeran Benawa sendiri justru menjadi berdebar-debar. Apakah maksud kakang Sutawijaya? Pertanyaan itu bergejolak di dalam hatinya. Ketika Pangeran Benawa dan iring-iringannya datang ke Mataram, ternyata Raden Sutawijaya tidak berada di rumahnya. beberapa orang tua yang ada di rumah senapati Ingalaga itu dengan gugup mempersilahkan Pangeran Benawa naik ke pendapa. Kedatangan Pangeran tidak kami duga-duga, berkata salah seorang dari orang-orang tua itu. Paman Juru Martani. Kijuru ada Pangeran. Seorang pengawal sedang memanggilnya ke Sanggar. Pangeran Benawa dan pengiringnya pun kemudian naik ke pendapa. Sejenak mereka duduk termangu-mangu. Pangeran Benawa sendiri bertanya di dalam hatinya, apakah Agung Sedayu tidak menyampaikan pesan seperti yang dikehendakinya, sehingga timbul salah mengerti. Dalam pada itu, selagi Pangeran Benawa termangu-mangu, maka Kijuru Martani pun keluar dengan tergesa-gesa dari ruang dayam. Dengan tergesa-gesa pula ia berlari ke arah Pangeran Benawa. Ternyata Pangeran Benawa pun bangkit dan berlari katanya, Kijuru Martani. Rasa-rasanya sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kijuru Martani menarik nafas dalam-dalam. Ketika kemudian Pangeran Benawa melepaskannya, maka ia pun berkata, silahkan duduk anak Mas Pangeran. Kedatangan Pangeran ke Mataram bagaikan embun yang menitik di teriknya musim kemarau yang panjang tanpa batas. Pangeran Benawa tersenyum. Ia pun kemudian duduk dihadap oleh beberapa orang tetua Mataram. Setelah mereka saling bertanya tentang keselamatan masing-masing dan para pengiringnya, maka akhirnya Pangeran Benawa bertanya tentang Raden Sutawijaya. Pangeran, Kijuru menarik nafas dalam-dalam, kedatangan Pangeran sama sekali tidak kita duga-duga. Karena itu, anggir Sutawijaya hari ini tidak ada di Mataram. Oh, Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Lalu ia pun bertanya, kemana perginya Kakang Sutawijaya? Aku dengar, Kakang Sutawijaya adalah seorang yang senang merantau, mesusah rira, mendaki bukit dan menuruni lurah-lurah yang dalam untuk memperdalam segala macam ilmu yang ada di muka bumi ini. Kijuru Martani tersenyum. Katanya, ia mengikuti jejak gurunya, orang tuanya dan pepundemnya. Ayah Anda Sultan selagi masih bergar maskarbet, potong Pangeran Benawa. Kijuru tersenyum. Namun ia pun mengerutkan keningnya ketika Pangeran Benawa bertanya, tetapi pada usia tuanya, apakah Kakang Sutawijaya juga akan seperti Ayah Anda Sultan? Tanda 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 Kenapa? Kijuru bertanya. Aku melihat beberapa persamaan antara Kakang Sutawijaya dan Ayah Anda Sultan. Keduanya adalah orang-orang yang luar biasa di dalam mesu diri dalam melahkan huragan di masa mudanya. Tetapi kedua-duanya juga orang-orang yang senang melihat keindahan. Lebih-lebih lagi kecantikan. Ah, desah Kijuru Martani. Tetapi ia pun tertawa. Katanya kemudian, tetapi kali ini Angger Sutawijaya tidak sedang mesu diri. Di saat-saat terakhir kesehatan Angger Sutawijaya agak kurang baik. Karena itu, ia kini sedang tetirah di daerah Ganjur. Oh, Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam, ia mulai mengerti apa yang dilakukan oleh Raden Sutawijaya. Karena itu ia yakin bahwa Agung Sedayu benar-benar telah menemuinya dan menyampaikan pesannya seperti yang dikehendakinya. Meskipun demikian, namun ia masih juga bertanya kepada Kijuru Martani. Kijuru siapakah yang ikut bersama Kakang Sutawijaya ke Ganjur? Tidak banyak Angger. Hanya beberapa orang yang mengawalnya. Daerah Ganjur adalah daerah yang tenang seperti daerah Mataram yang lain, jawab Kijuru Martani. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Ketika ia memandang para pengiringnya, ia melihat beberapa kesan yang berbeda. Kijuru kapan Kakang Sutawijaya akan kembali berlanya Pangeran Benawa? Kijuru mengerutkan keningnya. Katanya, aku tidak tahu pasti Angger Pangeran. Raden Sutawijaya tidak mengatakan berapa lama ia akan tinggal di Daerah Ganjur. Kapan Kakang Sutawijaya berangkat? Kijuru termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya ragu. Tetapi, Angger Sutawijaya baru berangkat pagi-pagi tadi Nger. Jika saja Angger Pangeran memberitahukan kedatangan Angger, maka sudah tentu ia tidak akan pergi tetirah, betapapun keadaannya. Apalagi keadaannya memang tidak terlalu memaksa. Mungkin ada juga keinginannya untuk melupakan kesibukannya sehari-hari dengan berburu, atau dengan menjinakan kuda-kuda yang masih terlalu liar. Itu pun termasuk kesenangannya. Karena itu ia telah menyiapkan sebuah lapangan di daerah ganjur untuk menjinakan dan melatih dalam berbagai macam gerakan. Ya, ya, sahup Pangeran Benawa, Kakang Sutawijaya memang senang sekali kepada kuda. Tetapi jika kami menunggu, apakah kami harus tinggal sepekan atau dua pekan di Mataram? Terlalu lama, Desis Adipati yang ikut bersama Pangeran Benawa. Kijuru Martani mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, Pangeran, memang sebaiknya aku akan menyuruh beberapa orang untuk menyusulnya ke Ganjur. Tetapi sudah barang tentu tidak perlu sekarang. Tetapi besok pagi-pagi benar. Ya, ya Kijuru, sahup Pangeran Benawa, aku memang tidak sangat tergesa-gesa. Besok pagi pun tidak terlalu lama. Mungkin aku akan bermalam barang dua-tiga malam di Mataram, terlalu lama. Pangeran, sahup Adipati yang mengiringinya. Pangeran Benawa berpaling kepadanya. Katanya, kenapa terlalu lama? Aku ingin melihat-lihat keadaan Mataram yang telah berkembang dengan cepat. Apakah paman Adipati tidak ingin berbuat demikian? Adipati itu menarik nafas dalam dayam. Namun kemudian sambil mengangguk ia menjawab, Ya Pangeran. Aku pun ingin melihat keadaan kota yang baru tumbuh ini. Nah, Desiski Juru, jika demikian, biarlah besok pagi-pagi para pengawal akan menyusul Raden Sutawijaya ke Ganjur. Terima kasih Paman, sahup Pangeran Benawa. Sebenarnya bukan maksud kami mengganggu Paman dan apalagi kakang Sutawijaya yang sedang tetirah dan beristirahat di daerah Ganjur. Tetapi itu adalah wajar sekali Angger Pangeran. Angger Sutawijaya memang harus dijemput. Pangeran Benawa tersenyum. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, seorang Adipati yang menyertainya itu mendahuluinya. Tetapi kenapa menunggu sampai besok. Hari ini masih cukup panjang. Seandainya senja sekalipun, seharusnya pengawal itu berangkat sekarang dan minta agar Raden Sutawijaya segera kembali meskipun kemalaman di perjalanan, karena Pangeran Benawa yang mengemban tugas Sultan datang ke Mataram. Oh, Kijuru mengerutkan keningnya, apakah Pangeran mengemban tugas? Tidak Paman, Pangeran Benawalah yang menjawab. Seandainya aku memang ditugaskan ke Mataram, tugas itu sama sekali tidak penting. Aku hanya mengemban tugas untuk datang menengok keselamatan Kakang Sutawijaya. Tidak lebih dan tidak kurang. Wajah Adipati itu menegang. Tetapi ia tidak dapat membantah dan mengatakan yang berbeda. Karena itu, Pangeran meneruskan, biarlah besok pagi-pagi sajalah pengawal dari Mataram menjemput Kakang Sutawijaya meskipun hari ini agaknya masih cukup panjang. Dan ganjur agaknya memang tidak terlalu jauh. Memang tidak terlalu jauh Pangeran. Tetapi jika sekarang pengawal itu berangkat, maka ia akan sampai di ganjur menjelang senja. Raden Sutawijaya akan kemalaman di perjalanan seandainya ia harus kembali segera. Tidak. Tidak harus segera, potong Pangeran Benawa. Kijuru pun menarik nafas panjang sambil menjawab. Terima kasih anggar Pangeran. Jika demikian, maka biarlah dipersiapkan bilik bagi Pangeran dan para pengiring di gandok kanan. Terima kasih. Kami dapat beristirahat di mana saja. Kijuru tersenyum. Ia mengenal Pangeran Benawa dengan baik. Ia tahu bahwa Pangeran Benawa dapat saja tidur di gardu, banjar bahkan di kandang sekalipun. Tetapi tentu para pengiringnya yang tidak akan dapat berbuat demikian. Karena itu, maka Kijuru pun segera memerintahkan beberapa orang pelayan untuk membersihkan gandok kanan. Kemudian setelah menjamu sekedarnya, Kijuru mempersilahkan para tamunya untuk beristirahat. Namun dalam pada itu, Adipati yang mengikuti Pangeran Benawa ke Mataram itu selalu saja nampak gelisah. sebenarnya ia tidak dapat menerima perlakuan yang sangat mengecewakan itu. Seharusnya, Kijuru dengan tergesa-gesa memerintah beberapa orang pengawal untuk pergi ke Ganjur, minta agar Raden Sutawijaya pulang malam itu juga. Yang datang di Mataram adalah Pangeran Benawa yang membawa tugas saya handanya Sultan Hadi Wijaya. Karena itu, maka Raden Sutawijaya harus bersikap seperti ia bersikap sendiri. Dalam pada itu, karena ia tidak dapat menahan gejolak perasaannya, maka ia pun telah bersepakat dengan beberapa orang pengiring untuk langsung pergi ke Ganjur, memanggil Raden Sutawijaya untuk segera kembali. Kita tidak usah minta izin Pangeran Benawa. Kita pergi begitu saja, jika Pangeran Benawa sedang beristirahat. Berkata Adipati itu kepada para pengiringnya. Beberapa orang pengiringnya termangu-mangu. Tetapi beberapa orang lain yang sependapat dengan Adipati itu pun mengangguk-angguk sambil berkata, ya, Sutawijaya harus tahu diri. Demikianlah, ketika Pangeran Benawa beristirahat di dalam gandok, maka Adipati itu pun telah mempersiapkan diri. Tiga orang pengiringnya telah ditunjuk untuk mengikutinya, sementara yang lain agar tetap berada di gandok itu, sehingga kepergian Adipati itu tidak diketahui oleh Pangeran Benawa. Usahakan agar ia tidak mencari aku, berkata Adipati itu. Tetapi Ki Adipati tentu akan pergi cukup lama. Mungkin tengah malam baru kembali. Apa jawabku jika Pangeran bertanya? Katakanlah bahwa kau tidak tahu kemana aku pergi, berkata Adipati itu. Sejenak kemudian, maka dengan hati-hati, para pengiringnya telah mempersiapkan kuda mereka. Ketika para pengawal Mataram bertanya, maka para pengiring itu hanya mengatakan, bahwa mereka ingin melihat-lihat keadaan Mataram. Tanpa setahu Pangeran Benawa maka Adipati yang mengikutinya ke Mataram itu pun telah meninggalkan rumah Raden Sutawijaya. Demikian mereka sampai ke jarak yang cukup kuda-kuda itu pun segera dipacu menuju ke daerah Ganjur. Siapa di antara kalian yang pernah melihat daerah Ganjur bertanya Adipati itu di sepanjang jalan. Aku, jawab salah seorang pengiringnya, ada sebuah padukuhan yang cukup besar di daerah Ganjur. Padukuhan itu adalah padukuhan tempat Raden Sutawijaya membuat pasang gerahan. Adipati itu tidak menjawab. Kudanya justru berpacu semakin cepat. Seolah-olah ia sudah tidak sabar lagi untuk dapat segera bertemu dengan Raden Sutawijaya dan memerintahkannya segera kembali ke Mataram meskipun sampai larut malam mereka baru akan sampai. Ia harus mengerti bahwa ia masih tetap harus tunduk kepada Sultan dan alat-alat pemerintahannya, berkata Adipati itu di dalam hatinya, kecuali jika ia memang benar-benar ingin memerontak. Jika itu yang dikehendakinya, maka biarlah lebih cepat dilakukan. Dengan demikian, maka rencana penghancuran Mataram akan lebih cepat selesai. Pajang pun menjadi sangat lemah karena benturan itu, sehingga menghancurkannya pun tidak diperlukan waktu setengah hari. Empat orang berkuda itu pun menyusuri bulak-bulak panjang dengan kecepatan yang tinggi. Beberapa orang petani yang berada di sawah terkejut melihat kuda berpacu demikian cepatnya. Apalagi ketika keempat ekor kuda itu memasuki jalan-jalan yang sepi di pinggir hutan yang tidak terlalu lebat. Lewat hutan ini kita akan mendapatkan beberapa padukuhan lagi, berkata pengiringnya yang telah pernah mengetahui daerah ganjur, setelah melalui beberapa padukuhan itulah, maka kita akan segera sampai ke padukuhan yang agak besar, dengan sebuah arah-ara yang luas. Arah-ara yang dipersiapkan bagi Raden Sutawijaya untuk bermain-main dengan kuda-kudanya yang banyak. Adipate itu tidak menjawab. Ia mencoba berpacu semakin cepat. Dengan demikian, maka debu pun berhamburan di belakang kaki keempat ekor kuda itu. Setelah melalui hutan yang tidak begilu lebat, mereka terpaksa memperlambat derap kuda mereka, meskipun mereka masih tetap berpacu. Di tengah-tengah bulak mereka harus menyesuaikan diri agar para petani yang melihat, tidak menjadi curiga karenanya. Beberapa padukuhan telah dilaluinya. Akhirnya mereka pun sampai ke padukuhan yang agak besar di antara beberapa padukuhan yang lain. Itulah ganjur, berkata pengiring yang pernah melihat daerah ganjur, di sebelah padukuhan itu ada sebuah arah-ara yang cukup luas. Apakah kita akan pergi ke arah-ara itu bertanya Adipati yang menjadi gelisah itu? Atau kita pergi ke persanggerahannya? Sudah tentu ke persanggerahannya. Jika tidak ada di pasanggerahan, maka Raden Sutawijaya agaknya berada di arah-ara itu, atau bahkan berada di hutan untuk berburu Kijang. Persetan, geram Adipati itu, jika ia berada di hutan kita akan mencarinya sampai ketemu. Baru pagi tadi ia berangkat. Seandainya ia memang ingin berburu, maka ia tentu masih berada di pasanggerahan. Dengan demikian, maka iring-iringan itu pun langsung menuju ke pasanggerahan. Tanpa turun dari kudanya, maka Adipati itu langsung masuk ke dalam regol sebuah rumah yang cukup halaman yang luas. Aku utusan Sultan Hadi Wijaya, geram Adipati itu ketika ia berhenti di muka pendapa, di mana Senopati Ingalaga. Seorang pengawal yang berada di halaman itu mengangguk dalam-dalam sambil menjawab, ampun tuan. Senopati Ingalaga tidak berada di pasanggerahan, tetapi ia berada di sini. Ya, benar tuan. Tetapi sejak menjelang sore hari, Senopati Ingalaga berada di arah-arah dengan beberapa ekor kudanya. Adipati itu mengeram, sedangkan pengiringnya berkata, kita pergi ke arah-arah. Adipati itu tidak berkata sepatah katapun. Ia langsung menarik kendali kudanya dan menghentakannya, sehingga kudanya bagaikan terkejut dan meloncat berlari, menuju ke arah-arah. Dari kejauhan, Adipati itu sudah melihat beberapa orang berada di arah-arah. Meskipun ia belum tahu yang manakah Senopati Ingalaga, tetapi ia dapat menduga bahwa yang berada di punggung kuda yang sedang berlatih menari di tengah-tengah arah-arah itulah Raden Sutawijaya. Derap kaki kuda Adipati itu memang mengejutkan Raden Sutawijaya yang tengah bermain-main dengan kudanya. Ketika ia memandang kekejauhan, dilihatnya empat ekor kuda berlari seperti angin menuju ke arah-arah itu. Siapa mereka bertanya Raden Sutawijaya kepada seorang pengawalnya. Pengawal itu menggelengkan kepalanya sambil menyaut. Aku belum pernah mengenalnya Raden. Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya. Semakin dekat, maka ia pun semakin jelas melihat siapakah yang datang berkuda itu. Demikianlah, Raden Sutawijaya dapat melihat lekuk-lekuk wajah orang itu dengan jelas, maka ia pun berdesah Adipati Partan Ingrat. Pengawalnya mengerutkan keningnya. Hampir berbisik ia bertanya, apakah ia yang bernama Raden Ambar bergelar Adipati Partan Ingrat ke I. Raden Sutawijaya mengangguk Ya, ia adalah Raden Ambar yang bergelar Adipati Partan Ingrat ke I. Orang yang aneh menurut pandanganku. Bagainya di dunia ini tidak ada orang yang baik dan benar. Semua yang dilakukan orang lain tentu salah dan kurang baik. Apalagi orang yang tidak disukai. Tetapi kenapa ia datang kemari pada saat begini? Tanda tanya. Tentu ada masalah yang penting. Raden Sutawijaya tidak menyaut. Ia menunggu Adipati itu menjadi semakin dekat. Tetapi ia sudah mengira bahwa Pangeran Benawa telah berada di Mataram dan Adipati Partan Ingrat itu mendapat perintah untuk memanggilnya. Sejenak kemudian, maka Adipati yang bergelar Partan Ingrat ke I. itu telah mendekat. Demikian ia memasuki arah-ara, maka kudanya pun diperlamban dan akhirnya berhenti beberapa langkah dihadapan Raden Sutawijaya yang masih berada di punggung kudanya pula. Paman Adipati Partan Ingrat Desis Raden Sutawijaya Adipati Partan Ingrat memandang Raden Sutawijaya dengan tajamnya. Tiba-tiba saja ia mengeram, aku, Adipati Partan Ingrat membawa titah Sultan dipajang. Ya, sahut Raden Sutawijaya, katakan. Apakah titah Sultan? Adipati Partan Ingrat termenung sejenak. Dipandanginya Raden Sutawijaya dengan tajamnya. Kemudian katanya sekali lagi, aku, Adipati Partan Ingrat datang atas kuasa Sultan. Ya, apa maksudmu? Dihadapan Sultan, sebaiknya kau turun dari kudamu, Desis Adipati Partan Ingrat ii. Wajah Raden Sutawijaya tiba-tiba saja telah membara. Hampir saja ia kehilangan pengamatan diri. Untunglah, bahwa ia masih berusaha untuk menahan hatinya yang bagaikan terbakar. Kau turun dulu dari kudamu. Aku adalah Putra Sultan Pajang Raden Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga. Ya, kau Putra angkat Sultan. Tetapi dalam tugasku sekarang, aku adalah Sultan itu sendiri. Aku tidak percaya, tiba-tiba saja Raden Sutawijaya mengeram, apakah pertanda yang ada padamu, bahwa kau adalah utusan Sultan sehingga kau adalah Sultan itu sendiri. Wajah Adipati Partan Ingrat lah yang kemudian menjadi merah. Apalagi ketika Raden Sutawijaya berkata selanjutnya, setiap orang yang berbuat sesuatu atas nama dan bagi Sultan Hadi Wijaya dipajang, maka ia tentu membawa pertanda. Tunggul, panci atau bawal itu sendiri. Bahkan seperti yang terjadi diatas untara di saat meninggal Nyaki Sumangkar. Justru pertanda pribadi Ayah Anda Sultan, keriski Ayai kerubuk yang hampir tidak pernah terpisah dari lambung Ayah Anda. Sejenak Adipati Partan Ingrat bagaikan membeku. Namun gelora di dadanya terasa gemuruh, seolah-olah jantungnya akan meledak. Ketika kemudian mulutnya bergerak, terdengar suaranya gemetar, aku tidak memerlukan segala adalah kepercayaan Sultan. Perintah lesannya mempunyai nilai seperti tunggul, panci atau keris itu sendiri. Selebihnya, aku adalah pribadi yang memiliki pertanda itu sendiri. Setiap orang dapat menyebut dirinya seperti yang kau katakan itu dengan kalimat-kalimat dan sikap kesombongan. Tetapi semuanya tidak berarti bagiku, karena aku adalah Putera Sultan Hadi Wijaya yang mengetahui dengan pasti semua adat dan tata kera yang diharuskan bagi Istana Pajang. Aku tidak peduli penilaimu. Tetapi dengar perintahku, agar kau turun dari kudamu. Kemudian baru aku akan memberikan perintah berikutnya. Adi Patipartan Ingrat yang perkasa, Geram Raden Sutawijaya, jangan membuat aku marah. Turunlah dari kudamu. Beri hormat kepada Putera Sultan Hadi Wijaya yang bernama Raden Sutawijaya dan bergelar Senapati Ingalaga. Adi Patipartan Ingrat menjadi gemetar menahan marah. Dengan geram ia berkata, jika kau melawan perintahku, maka berarti kau sudah melawan Ayah Anda angkatmu sendiri. Kau telah melawan Rajamu dan karena itu kau telah memberontak. Mataram dengan pasti dapat dikatakan telah memberontak melawan Pajang. Aku mengerti, Potong Raden Sutawijaya. Itulah yang aku kehendaki sebenarnya. Kau ingin menyebut Mataram memerontak. Kau telah mempergunakan carry yang kasar ini untuk memaksa aku melawan salah seorang Adipati kepercayaan Pajang. Tetapi kau bagiku tidak berharga sama sekali. Meskipun bukan seorang Adipati, tetapi aku akan lebih menghormatiki untara di daerah selatan ini, karena ia memang memegang kendali kekuasaan keperajuritan tidak peduli. Sekarang, lakukanlah perintahku. Kau lah yang harus melakukan perintahku. Aku senapati ingalaga yang berkuasa di Mataram. Hati dan jantung Adipati partan ingrat benar-benar telah membara. Karena itu, maka ia pun telah menyingsinkan lengan bajunya dan menarik wiron kain panjangnya. Dengan suara yang bergetar ia berkata, jadi aku harus memaksamu. Jangan bodoh. kematianmu tidak akan mendapat penghormatan apa-apa di sini, jawab senapati ingalaga. Penghinaan itu benar-benar tidak dapat diterima oleh Adipati partan ingrat. Karena itu, maka ia pun telah bersiap untuk memaksa Raden Sutawijaya turun dari kudanya. Sementara itu, para pengiringnya telah bersiap pula. Mereka tinggal menunggu perintah Adipati partan ingrat. Namun dalam pada itu, beberapa orang pengawal Raden Sutawijaya yang berada di arah-ara itu untuk ikut bermain-main dengan kuda, telah mempersiapkan diri pula menghadapi segala kemungkinan. Pada saat yang tegang itulah, mereka yang berada di arah-ara itu terkejut. Mereka mendengar derap kaki kuda yang berpacu semakin dekat. Ketika mereka berpaling ke arah suara derap kaki kuda itu, maka mereka menjadi berdebar-debar. Mereka melihat iring-iringan beberapa orang berkuda. Yang di paling depan dari mereka itu adalah Pangeran Benawa. Raden Sutawijaya dan Adipati Partan Ingrat menjadi tegang. Mereka masing-masing menduga-duga apakah yang akan dilakukan oleh Pangeran Benawa. Namun demikian Pangeran Benawa memasuki arah-ara, ia pun langsung menuju ke tempat Raden Sutawijaya duduk tegang di punggung kudanya. Beberapa langkah dari Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa pun berhenti dan langsung meloncat turun. Aku datang Kakang Sutawijaya, berkata Pangeran Benawa lantang sambil tersenyum. Sejenak Raden Sutawijaya tercenung di atas punggung kudanya. Terasa sesuatu menggelegak di dalam dadanya. Namun sejenak kemudian ia pun segera meloncat turun pula. Selamat datang Adimas Pangeran Desisra Den Sutawijaya tanpa menghiraukan lagi Adipati Partaningrat yang menjadi berdebar-debar melihat sikap Pangeran Benawa. Namun karena Pangeran Benawa telah meloncat turun diikuti oleh beberapa orang pengiringnya, maka Adipati Partaningrat pun turun pula dari punggung kudanya, betapa hatinya terasa bagaikan akan meledak. Pangeran Benawa adalah orang yang aneh, geram Adipati itu di dalam hatinya, ia telah merendahkan dirinya dihadapan Senapati Ingalaga. Jika saja ia tidak datang, maka bukan salahku jika aku membawanya terikat ke Pajang sebagai seorang pemberontak atau membiarkannya melarikan diri dan mempersiapkan pasukannya dengan tergesa-gesa sehingga alasan untuk menghancurkan. Mataram akan dapat segera dilakukan. Sementara itu, pasukan Pajang sendiri akan menjadi lemah dan kehilangan kekuatan untuk melawan kehendak beberapa orang pemimpin yang mempunyai cita-cita yang jauh lebih berharga dari apa yang dapat dicapai Pajang dalam keadaan yang parah sekarang ini. Sejenak Adipati Partan Ingrat melihat kedua orang itu bersalaman. Kemudian mereka bercakap-cakap dengan akrabnya seperti benar-benar dua orang kakak beradik yang sudah lama tidak bertemu. Tetapi agaknya Pangeran Benawa tidak bertanya sesuatu tentang Adipati Partan Ingrat. Bahkan ia kemudian berkata tempat ini menyenangkan sekali kakang. Aku ingin bermalam di pasang gerahan kakang Sutawijaya malam nanti. Tentu itu lebih baik daripada kita kembali ke Mataram. Langit sudah menjadi buram dan kemerah-merahan sekarang. Raden Sutawijaya mengangkat wajahnya. Dilihatnya bayangan senja mulai turun menyelubungi daerah Ganjur. Senang sekali jika Adimas menghendaki, berkata Raden Sutawijaya kemudian, tetapi rumah yang ada di daerah ini adalah rumah padesan yang sederhana. Pangeran Benawa tertawa. Katanya, apakah kira-kira aku tidak dapat tidur di dalam rumah yang sederhana? Raden Sutawijaya pun tertawa pula. Ia mengerti siapakah Pangeran Benawa itu. Ia mengerti bahwa Pangeran Benawa adalah seseorang yang terbiasa bertualang, tidur di rumputan beratapkan langit berselimut ambun. Karena itu, maka pertanyaan Pangeran Benawa itu membuatnya tertawa pula. Demikianlah, maka Raden Sutawijaya pun kemudian mempersilahkan Pangeran Benawa dan para pengiringnya untuk pergi ke Pasang Gerahan. Betapapun hatinya terluka oleh sikap Adipati Partan Mingrat, namun ia pun mempersilahkan Adipati itu pula untuk singgah. Pasang Gerahan yang menyenangkan, berkata Pangeran Benawa ketika mereka sudah berada di Pasang Gerahan, aku sudah singgah di Pasang Gerahan ini. Namun seorang abdi mengatakan bahwa Kakang Sutawijaya berada di arah-arah bermain-main dengan kuda. Ya, aku merasa sangat lelah di Mataram, sehingga aku memerlukan waktu beberapa hari untuk beristirahat. Tepat pada saat aku pergi, Adipas Pangeran datang berkunjung ke Mataram. Pangeran Benawa tertawa. Katanya, aku tidak mempunyai kepentingan yang khusus. Aku memang sekedar menengok keselamatan Kakang Sutawijaya sekeluarga, berkata Pangeran Benawa kemudian. Pada saat Pangeran Benawa berbincang dengan Raden Sutawijaya sebagai dua orang bersaudara yang Adipati Partaningrat telah menggamit pengawalnya sambil berbisik. Siapa yang memberitahukan bahwa aku menyusul Raden Sutawijaya? Pengawal menggeleng sambil menjawab, tidak ada Adipati. Tidak ada. SST. Jangan keras-keras, desis Adipati itu, tetapi jika tidak ada yang memberitahukan Jaya, kenapa ia tahu bahwa aku berada di sini? Pangeran Benawa mempunyai pengreta yang sangat tajam, sehingga menurut perhitungannya. Adipati berada di sini. Dan sebenarnya lah Kang Jeng Adipati berada di sini. Gila, geramnya, jika saja ia tidak segera datang, maka aku sudah mempunyai bukti bahwa Senapati Ingalaga telah memberontak melawan kekuasaan Pajang. Pengawalnya tidak menyaut. Tetapi sambil memandang Pangeran Benawa yang sedang asik berbincang dengan Raden Sutawijaya ia berkata di dalam hati, apakah ada tanda-tanda pemberontakan itu? Keduanya sangat akrab. Nampaknya tidak mungkin ada selisih paham antara keduanya. Padahal Sultan Pajang seolah-olah kini sudah tidak memerintah lagi karena keadaan kesehatannya. Tetapi pengawal itu tidak berkata sesuatu tentang kedua orang saudara angkat itu. Yang dilihatnya keduanya adalah dua orang saudara yang baik dan akrab yang memiliki kemampuan melampaui kebanyakan prajurit sehingga keduanya adalah anak muda yang jarang ada tandinya. Jika keduanya berselisih maka bumi akan berguncang. Gunung akan saling mementur dan danau-danau akan tumpah dan kering. Lautan bagaikan mendidih dan jurang-jurang pun akan merekah semakin lebar. bintang-bintang di langit akan berloncatan berbaur dengan badai dan perahara yang akan memutar balik langit dan mega-mega yang kelabu. Desis pengawal itu di dalam hatinya. kemudian 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 kemudian